Saya bertanya-tanya apakah Chaos Divine Wood dapat membantu saya menaklukkan api suci pertama ini. Meskipun kekuatan Yechen Feng luar biasa dan fondasinya bahkan lebih dalam dari pangeran bangsa ilahi, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menaklukkan kekuatan menakutkan dari api suci pertama yang bahkan tidak dapat ditaklukkan oleh ahli tertinggi nirvana. Uji iklan tanda air. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan adalah musuh api, Chaos Divine Wood. Vena darah dewa dan iblis, nyalakan. Menghadapi api suci pertama yang menakutkan, Yechen Feng tidak berani gegabuh. Dia dengan cepat menyalakan pembuluh darah dewa dan iblisnya dan meningkatkan kekuatannya, meningkatkan pertahanan tubuhnya ke tingkat artefak dao kelas atas. Dengan pedang naga es di tangannya, dia bergegas ke gua api yang dibentuk oleh api hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang cukup untuk melelekan artefak dao bermutu tinggi. Setelah bergegas ke gua api, Yechen Feng segera merasakan Deat Blaze Heavenly Fire dan Dual Extreme Ancient Heavenly Water menjadi gelisah. Jelas bahwa mereka tidak dapat menahan panas di gua nyala api, dan energi yang dikandungnya dengan cepat dikonsumsi. Chaos Divine Wood, makanlah. Sama seperti sejumlah besar api melewati Deat Blaze Heavenly Fire dan Dual Extreme Ancient Heavenly Water, membakar tubuh Yechen Feng, Yechen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk meningkatkan kekuatan melahapnya, melahap api hitam dengan gila-gilaan, mengurangi kerusakan pada tubuhnya. Merasakan bahwa seseorang telah menginvasi wilayahnya, api suci pertama di kedalaman gua api terbangun. Itu menatap Yechen Feng dengan sepasang mata ganas yang dipenuhi dengan api, melepaskan energi api yang menyesakan yang berubah menjadi semburan api, membombardirnya, ingin membunuhnya. Diagram Dao 5 Elemen, Diagram Dao Hidup dan Mati, Basmi Saat semburan api melonjak, Yechen Feng dengan cepat memadatkan dua diagram dao. Meminjam kekuatan dari dua diagram dao, dia menahan semburan api yang melonjak, dan dengan keras memukul mundurnya di gua api. Suhu di gua api terlalu tinggi, dan di bawah pengaruh api hitam tak berujung, kekuatan tempur Yechen Feng terus menurun. Dua diagram dao yang telah dia bentuk, setelah serangkaian serangan intens, akhirnya merobek semburan api yang mengamuk. Saat Yechen Feng terus masuk lebih dalam, semburan api lain yang seperti sungai panjang datang menyerang. Setiap gelombang api lebih kuat dari gelombang sebelumnya, dan pada akhirnya, dua diagram dao yang dipadatkan oleh Yechen Feng hancur. Papan catur yin yang membalikkan kekuatan yin dan yang. Pada saat genting, Yechen Feng memanggil papan catur yin yang harta karungu dao dan menuangkan wawasan dao dan energi jiwa dalam jumlah besar ke papan catur. Dia mengendalikan papan catur yin yang untuk berputar dengan cepat di depannya dan melepaskan kekuatan yin dan yang yang kuat untuk menahan serangan semburan api. Dia berusaha sekuat tenaga untuk memasuki gua api. Sama seperti Yechen Feng menggunakan kekuatan harta karungu dao untuk merobek semburan api seperti pisau panas menembus mentega, api suci pertama benar-benar marah. Itu berubah menjadi bola cahaya yang merusak, menyeret ekor emas gelap di belakangnya saat melesat seperti meteor. Ledakan. Api suci pertama menghantam papan catur yin yang, dan kekuatan yang dilepaskannya menghancurkan kekuatan yin dan yang yang menembus papan catur. Dampak mengerikan itu membuat Yechen Feng mundur beberapa meter. Seperti yang diharapkan dari api suci pertama, kekuatannya memang luar biasa. Merasakan kekuatan api suci pertama, Yechen Feng tidak terkejut. Sebaliknya, dia bahagia. Dengan pikiran, 36 pedang kiankun terbang keluar dari tubuhnya dan dengan cepat membentuk formasi pedang kiankun. Mereka menyerang api suci pertama, ingin menjebaknya. Terperangkap dalam formasi pedang kosmis, api suci pertama dengan cepat berputar, membentuk pusaran api yang menakutkan. Itu dengan liar bergabung dengan api hitam yang mengamuk di gua api dan menyerang formasi pedang kosmik. Di bawah serangan dahsyat api suci pertama, 36 pedang kosmik terus berdengung. Sejumlah besar retakan muncul pada formasi pedang, dan akhirnya hancur. Diagram 9 Ular, Musnahkan. Jika dia ingin berhasil menaklukkan api suci pertama, dia harus melukainya terlebih dahulu. Dihadapkan dengan kekuatan api yang melonjak dan api suci pertama yang menyapu, Ye Chen Feng segera melepaskan diagram 9 Ular. Dia menuangkan energi jiwa dan wawasan dao ke dalam diagram 9 Ular dengan segala cara, mengendalikan diagram untuk memadatkan 9 roh ular yang menyerang pusaran api hitam. Bahkan ahli nirvana tidak akan berani melakukan serangan ini secara langsung. Namun, di dalam gua api, api suci pertama yang dapat terus menyatu dengan energi gua api dengan paksa memblokirnya. Mengandalkan kekuatan pencekikan yang kuat, itu menghancurkan serangan 9 roh ular. Api suci pertama terus menyatu dengan energi gua api dan menyerang Ye Chen Feng. Itu bertekad untuk membunuh Ye Chen Feng yang menyelinap ke wilayahnya. Guntur suci ungu, kuali burung vermilien, Gu Fan Xing. Serangan diagram 9 Ular gagal. Ye Chen Feng menggunakan metodenya satu demi satu, mengendalikan harta karun gu dao untuk menyerang pusaran api. Namun, di gua nyala api, api suci pertama hampir tak terkalahkan. Itu terus menerus menyatu dengan energi gua api dan menghancurkan serangan Ye Chen Feng, memaksa Ye Chen Feng untuk terus mundur dari gua api. Jiwa pedang perunggu menyerang tubuh utama. Dengan serangannya yang rusak, Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang perunggu untuk terbang keluar, langsung memasuki pusaran api yang berputar liar dan menyerang api suci pertama di tengah pusaran. Membelanjakan. Di bawah serangan jiwa pedang perunggu yang tak terbendung, api suci pertama di tengah pusaran ditembus. Namun, pada saat berikutnya, api suci pertama yang secara gila-gilaan menyatu dengan api hitam menyembuhkan lukanya dan terus mengendalikan pusaran api untuk menyerang Ye Chen Feng. Serangan itu berhasil, Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang perunggu untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Namun, setiap kali api suci pertama ditembus oleh jiwa pedang perunggu, itu bisa menyatu dengan energi gua api untuk memperbaiki kerusakan. Pada akhirnya, di bawah serangan pusaran api hitam yang dibentuk oleh api suci pertama, Ye Chen Feng dipaksa keluar dari gua api. Jiwa pedang perunggu juga rusak karena panas terik. Ye Chen Feng meninggalkan gua api. Api suci pertama yang hati-hati tidak keluar dari gua untuk mengejarnya. Itu memelototinya dengan ganas dan kembali ke gua api. Mustahil untuk melukai api suci pertama di gua nyala api. Jika dia ingin menaklukkannya, dia harus memancingnya keluar dan menjebaknya. Baru pada saat itulah dia memiliki kesempatan untuk melihat betapa menakutkannya api suci pertama di dalam gua nyala api. Ye Chen Feng mengerutkan kening dan terus memikirkan cara untuk menaklukkan api suci pertama. 108 Bendera Larik Membentuk Larik Setelah berpikir sejenak, Ye Chen Feng memanggil 108 Bendera Susunan dan dengan cepat memadatkannya menjadi susunan perangkap yang kuat yang tersembunyi di kehampaan. Kemudian, Ye Chen Feng mengeluarkan tiga roh api dan Cian Phoenix Flame milik Jiao Yuyan dan menempatkan mereka di pintu masuk gua api, mencoba memancing api suci pertama keluar dari gua api. Jika api suci pertama ingin berkembang lebih jauh, ia perlu melahap roh api, api spiritual, dan api surgawi dalam jumlah besar. Ye Chen Feng baru saja melepaskan jiwa yang kuat untuk menutupi sekeliling gua api dan menemukan bahwa tidak ada roh api atau api spiritual. Dia menebak bahwa api itu seharusnya dilahap oleh api suci pertama, jadi dia memikirkan metode ini. Merasakan roh api dan api Cian Phoenix di pintu masuk gua api, api suci pertama yang sangat cerdas segera tertarik. Namun, itu hanya merasakan sedikit bahaya dari tubuh Ye Chen Feng. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, tidak mengambil risiko. Keluar Melihat bahwa Cian Phoenix Flame dan tiga roh api tidak dapat memancing api suci pertama keluar, Ye Chen Feng memanggil tiga api spiritual yang dia peroleh dari membunuh tiga pria kekar dan menempatkan mereka di pintu masuk gua api untuk memancing api kudus pertama. Merasakan empat api spiritual di pintu masuk gua api, api suci pertama segera menjadi gelisah. Meskipun tahu bahwa ini pasti jebakan, godaan dari empat api spiritual dan tiga roh api terlalu besar, sehingga memutuskan untuk mengambil risiko. Akhirnya tidak bisa menahannya. Ye Chen Feng, yang sedang duduk bersila di dekat empat api spiritual, telah mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan. Ketika dia merasa bahwa api suci pertama tidak dapat menahan godaan dan perlahan muncul di pintu masuk gua nyala api, dia menunjukkan senyum tipis. Jiwanya menyatu ke dalam susunan perangkap, mengendalikan susunan perangkap untuk sepenuhnya terintegrasi dengan ruang gua api. Dia siap untuk menjebak api suci pertama saat api itu keluar dari gua nyala api. Waktu berlalu dengan lambat, ketika api suci pertama yang hati-hati mendekati gua nyala api, ia tidak segera keluar untuk melahap makanan. Sebaliknya, ia dengan hati-hati merasakan bahaya di luar. Pada akhirnya, di bawah godaan empat api spiritual, api suci pertama, yang tidak merasakan bahaya, terbang keluar dari gua api. Dalam sekejap, itu melahap empat api spiritual dan tiga roh api yang sedikit lebih jauh. Tepat saat ia hendak melahap ke tiga roh api dan kembali ke gua api, susunan perangkap yang beroperasi dengan cepat menyelimutinya, memotong jalur mundurnya dan menjebaknya dalam susunan besar. 1132. Diagram Setan Darah, Sekering. Saat dia menjebak First Saint Flame, Ye Chen Feng segera menyulut tiga garis keturunannya dan menggabungkannya dengan diagram Setan Darah, meningkatkan kekuatannya hingga batas maksimum. Pada saat berikutnya, kuali burung Vermillion, Bu Fan Singh, Segel Nagachi, dan papan catur Yin yang muncul di tubuhnya. Di bawah kendalinya, mereka semua menyerang First Saint Flame. Manusia rendahan, aku akan membakarmu sampai mati. Terperangkap dalam formasi, First Saint Flame langsung marah. Itu berubah menjadi raksasa setinggi 10 meter yang terbakar dengan api emas gelap. Itu melambaikan tinjunya yang menyala-nyala, mengguncang keempat harta karun Gu Dao saat bertarung dengan sengit dalam formasi. Mantra Surga Hijau, Tungku Surga Yang Sepi. Ketika empat harta karun Tauis Kuno yang agung dipaksa mundur oleh api suci pertama, Ye Chen Feng dengan cepat mengaktifkan seni rahasia Surga Hijau. Kehendak jalan yang berputar berubah menjadi Tungku Desolate dengan prasasti yang terjalin. Itu membawa kekuatan jalan surga saat menyerang api suci pertama. Ketika tinju First Saint Flame, yang terbakar dengan api, mengguncang Desolate Furnace of Heaven, Ye Chen Feng dengan cepat meledakan Desolate Furnace of Heaven. Kekuatan ledakan yang mengerikan itu seperti bintang jatuh, dengan gila-gilaan menghancurkan First Saint Flame dan merusak tubuh apinya. Retakan halus tersebar di seluruh tubuhnya. Formasi Pedang Kosmos, Serang. Terisolasi oleh formasi, First Saint Flame tidak dapat menyatu dengan kekuatan api untuk memperbaiki kerusakan pada tubuh apinya. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Chen Feng memanggil 36 Pedang Kosmos. Mereka membentuk diagram pedang dan menyatu dengan roh pedang perunggu, meningkatkan kekuatan diagram pedang secara maksimal. Itu menyapu ke arah First Saint Flame seperti hujan pedang. Di bawah peningkatan roh pedang perunggu, kekuatan formasi pedang kosmos menjadi sangat menakutkan. Setiap pedang kosmos seperti naga yang mengaum, merobek serangan First Saint Flame dan merusak tubuh apinya. Manusia rendahan, mati. Tubuh api First Saint Flame menjadi semakin terluka. First Saint Flame sangat marah. Tubuhnya yang besar bersinar dengan cahaya yang bahkan lebih menyilaukan dari matahari. Itu berubah menjadi ratusan ular api menari, dengan kejam menyerang formasi pertahanan yang menjebaknya. Ia ingin merobek formasi dan kembali ke gua api. Chaos Divine Wood, makanlah. Begitu api suci pertama terbelah, Ye Chen Feng mengambil kesempatan untuk memanggitruf terbesarnya, Chaos Divine Wood. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk melahap ular api yang menari. Meskipun caotik Divine Wood tidak dapat secara langsung menahan dan melahap api suci pertama, serangan tubuh terbelahnya memberi Ye Chen Feng kesempatan terbaik. Di bawah penindasan Chaos Divine Wood, ular api First Saint Flame terus-menerus dilahap oleh Chaos Divine Wood. Ini membuat First Saint Flame mengungkapkan jejak ketakutan. Tidak, apa ini? Api suci pertama telah dipupuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak pernah menemukan objek ilahi yang dapat menahan dan melahapnya. Merasakan tubuhnya yang terbelah terus-menerus dilahap oleh primal Chaos Divine Wood, ia menjadi panik. Itu dengan liar menyerang formasi, ingin segera meninggalkan tempat ini. Tetua Huo, yang mengamati dalam kegelapan, juga terkejut saat Chaos Divine Wood menelan ular api itu. Ini juga pertama kalinya dia melihat Chaos Divine Wood. Bahkan dia sendiri merasakan sedikit ketakutan ketika dia merasakan kekuatan yang terkandung di dalam Chaos Divine Wood. Bagaimana mungkin si kecil ini memiliki begitu banyak rahasia padanya? Kekuatan besar mana yang memelihara kejeniusan mengerikan seperti dia? Tatapan mendalam Elder Huo menembus lautan api yang tak berujung dan menatap Chaos Divine Wood. Semakin dia melihat Chaos Divine Wood, semakin dia terkejut. Dia sangat penasaran dengan identitas Ye Chen Feng. Saat Chaos Divine Wood terus melahap, Elder Huo merasa bahwa Ye Chen Feng benar-benar dapat menciptakan keajaiban dan menaklukkan First Saint Flame. Lagu Dunia Bawah Kuno 108 bendera formasi diserang oleh First Saint Flame dengan gila-gilaan, menyebabkan retakan muncul. Pada saat ini, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat, membentuk sejumlah besar pola suara. Itu berevolusi menjadi lagu Dunia Bawah Kuno yang sangat kuat dan menyerang api suci pertama bersama dengan formasi pedang kosmos, dengan paksa melemahkan kekuatan serangannya dan menunda waktu yang diperlukan untuk menghancurkan formasi pertahanan. Boom, boom, boom. Karena tubuh apinya terus-menerus dilahap oleh Chaos Divine Wood, First Saint Flame tidak punya pilihan selain meledakan sendiri tubuh apinya untuk secara paksa mengobrak abrik formasi pertahanan. Akhirnya, First Saint Flame membayar harga yang sangat besar dan menghancurkan formasi pertahanan, muncul di lautan api hitam. Pada saat ini, hampir setengah dari tubuh apinya telah dilahap oleh Chaos Divine Wood. Menambahkan fakta bahwa itu baru saja meledak sendiri, First Saint Flame telah menjadi sangat lemah. Gu Jiange, hati pedang bulan cerah Saat First Saint Flame hendak melarikan diri ke gua api, Ye Chen Feng melompat ke udara. Memegang pedang naga es di tangannya, dia menebas aura pedang yang seperti gunung. Itu dicap dengan cetakan jalan besar reproduksi. Itu seperti bulan terang yang bersinar tinggi di langit, melepaskan tekanan tak berujung dari kehendak jalan agung. Itu bercampur dengan suara menakutkan dari gritpat dan membelah tubuh First Saint Flame yang rusak menjadi dua. Chaos Divine Wood, tekan Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood, yang semakin besar dan besar, untuk menekan sisa separuh tubuh First Saint Flame. Itu dengan paksa menekannya dan memperpanjang ribuan akar, melahapnya dengan gila-gilaan. Segera, setengah dari tubuh First Saint Flame dimakan oleh Chaos Divine Wood. Sepertiga sisa dari First Saint Flame melarikan diri ke dalam gua api dalam keadaan menyedihkan. Suara mendesing. Suara yang menusuk telinga terdengar. Ye Chen Feng menyimpan Chaos Divine Wood kembali ke tubuhnya dan terbang ke gua api dengan kecepatan ekstrim. Dia mengejar sepertiga sisa dari First Saint Flame. Dia bertekad untuk melahap semuanya dan menggunakan Chaos Divine Wood untuk membantunya menaklukkannya. Setelah melarikan diri ke gua api, api suci pertama segera menyerap energi api di gua api untuk memperbaiki tubuhnya. Pada saat ini, Ye Chen Feng mengejar dan mengendalikan formasi pedang semesta untuk terus menyerang. Pusaran api Setelah menyaksikan kekuatan formasi pedang alam semesta, First Saint Flame segera berputar dan mengaduk energi api tak berujung di gua api. Itu berubah menjadi pusaran yang menakutkan, menahan serangan formasi pedang semesta. Diagram Sembilan Naga, Hancurkan Api suci pertama rusak parah, dan kekuatan pusaran api yang dibentuknya sangat berkurang. Ye Chen Feng memanggil diagram Sembilan Naga dan terus memuntahkan beberapa suap esensi darah ke dalamnya. Dia mengaktifkan kekuatan diagram Sembilan Naga dan memadatkan roh Sembilan Naga untuk menyerang pusaran api. Dalam serangkaian ledakan terkonsentrasi, pusaran api terkoyak dengan retakan. Tubuh yang tersisa dari First Saint Flame mengalami kerusakan besar lagi. Namun, ia tidak menerima nasibnya. Itu dengan gila-gilaan bergabung dengan kekuatan gua api dan melakukan perjuangan terakhir. Saya ingin melihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Meskipun Ye Chen Feng berada di bawah banyak tekanan di gua nyala api, dan konsumsi energinya jelas, untuk menaklukkan api suci pertama, Ye Chen Feng mengandalkan kemauannya yang kuat dan bertahan dengan getir. Dia mengendalikan formasi pedang semesta untuk menyerang, mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan lagu dunia bawah kuno, dan melakukan banyak tugas, mengendalikan harta karun Gu Dao untuk menyerang. Kuat? Si kecil ini terlalu kuat. Saya belum pernah mendengar metode seperti itu sebelumnya. Ketika Penatua Huo menyadari bahwa jiwa Ye Chen Feng mampu menyimpulkan suara dao besar pada saat yang sama dan mengendalikan beberapa serangan harta karun Gu Dao, wajahnya yang tenang menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia merasa bahwa Ye Chen Feng adalah jurang maut. Bahkan dia tidak bisa melihat melalui Ye Chen Feng. Ye Chen Feng dan Fessain Flame bertarung sengit di gua api selama lebih dari dua jam. Akhirnya, dengan bantuan metode yang tak terhitung jumlahnya dan harta karun Gu Dao yang kuat, dia menghancurkan pusaran api yang dibentuk oleh api suci pertama. Pada saat berikutnya, di bawah kendalinya, Chaos Divine Wood menekan Fessain Flame yang rusak parah. Puluhan ribu akar lima warna menjulur dan masuk ke tubuh Fessain Flame, dengan gila-gilaan melahap tubuh apinya. Pada akhirnya, Fessain Flame yang berjuang keras dilahap oleh Chaos Divine Wood dan menghilang di gua api yang menyala. 1133 Setelah berhasil melahap api suci pertama dengan bantuan Chaos Divine Wood, Ye Chen Feng tidak bertahan lama. Dia dengan cepat menghancurkan tulisan api surgawi dan meninggalkan gua api delapan lapis yang berbahaya, tiba di luar istana merah yang berapi-api. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Di luar istana merah yang berapi-api, Ye Chen Feng tidak bertemu dengan Flame Spirit Saint San dan yang lainnya untuk membalas dendam, jadi dia menghela nafas lega. Meskipun Ye Chen Feng tidak takut dengan lembah api suci, pada titik kritis ini, Ye Chen Feng tidak ingin memulai konflik dengan lembah api suci sedini mungkin, untuk menghindari mempengaruhi partisipasinya dalam kompetisi Aula Langit. N. Kehidupan anak itu sangat bagus. Dia benar-benar berhasil meninggalkan gua api sembilan lapis hidup. Yong Tianhou, yang dengan murah hati memesan kamar pribadi di sebuah restoran di luar gua api sembilan lapis dan sedang menunggu kembalinya kemenangan Xiao Tianyan, mengungkapkan sedikit keterkejutan ketika dia melihat Ye Chen Feng meninggalkan gua api sembilan lapis dengan sangat rendah. Cara kunci. Namun, menurut pendapatnya, dengan kekuatan Ye Chen Feng sebagai kaisar binatang tempur kelas 4, tidak mungkin baginya untuk mendapatkan apapun di gua api sembilan lapis. Dia tidak peduli dan terus menunggu dengan sabar di restoran. Setelah meninggalkan gua api sembilan lapis dengan sikap rendah hati, Ye Chen Feng tidak berkeliaran di sekitar kota Dewa Api yang ramai dan segera kembali ke penginapan. Hebat, Feng Chen, kamu akhirnya kembali. Saya bertanya-tanya bagaimana panen anda di gua api sembilan lapis dan berapa banyak roh api yang anda taklukkan. Ketika Ye Chen Feng kembali ke penginapan, Wang Tian Markis dan Mu Qinghuo, yang menjaga Xiao Yuan, merasakan kedatangannya dan memanggil Ye Chen Feng ke ruang samping. Panennya tidak buruk, Ye Chen Feng tersenyum dan mengeluarkan 12 roh api seukuran kepalan tangan, menyerahkannya kepada Mu Qinghuo. Feng Chen, kamu. Melihat 12 roh api yang diserahkan oleh Ye Chen Feng, murid-murid Mu Qinghuo menyusut saat dia memandangnya. Saya menggunakan banyak poin pavilion Wang Tian untuk memasuki gua api sembilan lapis. 12 roh api ini akan menjadi hadiah untuk pavilion Wang Tian sebagai pembayaran kembali. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan lembut. Feng Chen, kamu terlalu sopan. Anda adalah tamu kehormatan pavilion Wang Tian saya. Kami harus mendukung anda sepenuhnya. Belum lagi, dia membantu Yan menaklukkan impian alkemis roh api surgawi. Kebaikan ini cukup besar, Wang Tian Markis berkata dengan senyum anggun. Itu karena saya tidak menganggap diri saya orang luar sehingga saya memberi anda 12 roh api ini. Meskipun Ye Chen Feng tidak menangkap banyak roh api di gua api sembilan lapis, dia telah membunuh wanita berpakaian hitam dan yang lainnya dan memperoleh lebih dari 20 roh api dari barang-barang mereka. Dia telah memberikan 12 roh api ke Sky Gazing Pavilion, jadi Ye Chen Feng masih memiliki 20 roh api yang dimilikinya. Meskipun roh api sangat kuat, itu tidak dapat meningkatkan kualitas api suci pertama dan api surgawi api kematian. Oleh karena itu, roh api tidak terlalu berguna baginya. Oke, kalau begitu aku akan menerimanya tanpa malu-malu. Atas sinyal Wang Tian Markis, Muking Huo menerima 12 roh api yang sangat berharga baginya. Ye Chen Feng bertanya dengan lembut, Oh benar, Markis, bagaimana kabar Yuan? Berapa banyak dia menyatu dengan api surgawi? Dengan bantuan saya dan Sekretaris Agung, Fusi Yuan dengan Solitary Heavenly Flame telah mencapai 80 persen. Paling-paling, dia akan membutuhkan satu hari lagi untuk sepenuhnya melebur dengan Solitary Heavenly Flame. Pada saat itu, dia akan dapat kendalikan Solitary Heavenly Flame untuk memurnikan pil. Wang Tian Markis memandang Ye Chen Feng dengan rasa terima kasih dan perlahan berkata. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Markis, Sekretaris Agung, saya memiliki beberapa keuntungan di Gua Api Sembilan Lapis dan berencana untuk berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa hari. Tolong jangan biarkan siapapun mengganggu saya. Wang Tian Markis tidak bertanya dan menganggup, jangan khawatir, Feng Chen, bersama kami di sini, tidak ada yang akan mengganggu kultifasimu. Namun, dia tidak tahu bahwa keuntungan Ye Chen Feng adalah api suci pertama yang belum pernah dijinakan siapapun di Gua Api Sembilan Lapis. Setelah kembali ke kamarnya, Ye Chen Feng segera meletakkan formasi pembatasan. Setelah mandi dan bersantai, dia mengenakan jubah tipis dan duduk bersila di ranjang empuk. Dia mengendalikan primal chaos di Fine Wood untuk secara paksa menghapus kesadaran First Saint Flame. Hanya dengan menghapus kesadarannya, Ye Chen Feng dapat mengenali api suci pertama sebagai tuannya dan memurnikannya ke dalam tubuhnya. Karena keberadaan primal chaos di Fine Wood, Ye Chen Feng dapat membiarkan dua api besar hidup di tubuhnya pada saat yang bersamaan. Ketika Ye Chen Feng mengendalikan primal chaos di Fine Wood untuk menghapus kesadaran First Saint Flame, First Saint Flame segera melawan dengan sengit. Namun, primal chaos di Fine Wood benar-benar menahannya. Tidak peduli seberapa keras First Saint Flame berjuang, itu tidak dapat menahan erosi dan serangan akar lima warna. Perlahan, kesadaran First Saint Flame menjadi semakin kabur. Pada akhirnya, itu benar-benar terhapus oleh akar lima warna. Fiu, akhirnya aku berhasil. Setelah menghapus kesadaran First Saint Flame, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Namun, gerakan mengintegrasikan First Saint Flame terlalu besar. Dia sengaja menyembunyikan kartu truf ini dan tidak ingin mengungkapkannya terlalu dini. Dengan pikiran, dia memasuki alam Qiankun. Tuan Mudaye, bagaimana situasi di luar? Kejadian itu tidak mempengaruhimu, kan? Ketika Ye Chen Feng memasuki alam Qiankun, Markis of Qiankun, yang berkultivasi di alam Qiankun, segera datang ke sisinya dan bertanya dengan hormat. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menatap Markis of Qiankun, yang telah sepenuhnya menyerap adanya, dan berkata, kamu melakukannya dengan baik dalam hal itu. Kedua kelopak ini adalah hadiahmu. Ini. Ketika Ye Chen Feng mentransplantasikan Golden Petal Fire Lotus ke alam Qiankun, dia tidak membuat siapapun khawatir. Namun, ketika dia merasakan spiritualitas yang terkandung dalam kelopak teratai api kelopak emas, Markis of Qiankun merasa itu luar biasa. Ini adalah dua kelopak teratai api kelopak emas. Dengan kekuatan spiritual yang terkandung dalam dua kelopak ini, tingkat keberhasilanmu melintasi dunia memadamkan hukuman surgawi dan menerobos nirvana akan meningkat beberapa kali lipat, kata Ye Chen Feng ringan. Kelopak teratai api kelopak emas. Markis of Qiankun tahu betapa berharganya Golden Petal Fire Lotus. Hanya ada beberapa dari mereka di seluruh daratan tengah. Matanya melebar, menunjukkan ekspresi terkejut yang mendalam. Dengan dua kelopak ini, dia 80% yakin bahwa dia bisa melewati hukuman surgawi yang memadamkan dunia dan menerobos ke nirvana. Markis of Qiankun, berkultivasi dengan baik dan setialah padaku. Cepat atau lambat, kamu akan menjadi master nirvana heavenly realm dan berdiri di puncak dunia. Ye Chen Feng memandang Markis of Qiankun yang bersemangat dan mengungkapkan sedikit kesombongan. Tuan Muda Ye, hidupku sudah lama menjadi milikmu. Jika kamu memintaku untuk pergi ke timur, aku tidak akan berani pergi ke barat. Markis of Qiankun menepuk dadanya dan berjanji. Baiklah, kamu pergi berkultivasi. Aku juga akan berkultivasi. Setelah berbicara, Ye Chen Feng menemukan tempat yang sunyi dan menggunakan kekuatan Chaos Divine Wood untuk mengintegrasikan api suci pertama secara perlahan. Meskipun proses mengintegrasikan api suci pertama sangat menyakitkan, tubuh fisik Ye Chen Feng cukup kuat dan tekadnya cukup kuat untuk sepenuhnya menahan rasa sakit yang disebabkan oleh serangan balik api suci pertama. Saat Ye Chen Feng melakukan yang terbaik untuk mengintegrasikan api suci pertama, keributan besar terjadi di luar gua api sembilan kali lipat. Yong Tianhou, yang telah menunggu selama tiga hari, menemukan bahwa Xiao Tianyan masih belum keluar dari gua api sembilan kali lipat dan menjadi panik. Bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatan dan kartu Trufianer, bagaimana mungkin sesuatu terjadi padanya di gua api sembilan kali lipat? Gua api sembilan kali lipat telah ada sejak lama dan tidak ada yang pernah tinggal di dalam selama lebih dari tiga hari. Yong Tianhou tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Xiao Tianyan dan tidak dapat menerima kenyataan ini. Siapa yang melakukannya? Siapa yang membunuh putraku? Xiao Tianyan adalah putra kesayangan Yong Tianhou dan juga harapannya. Sekarang dia telah meninggal di gua api sembilan kali lipat, Yong Tianhou menjadi gila karena marah. Api amarah meletus dari tubuhnya saat dia meraung ke langit. Tidak hanya Yong Tianhou yang geram, tetapi beberapa pakar kerajaan Kirin juga geram. Wanita berpakaian hitam itu adalah guru surgawi tingkat delapan dengan keterampilan penyulingan yang luar biasa. Sekarang dia diduga telah meninggal di gua api sembilan kali lipat, itu telah menyebabkan kerugian yang tak terukur bagi kerajaan Kirin. Namun, gua api sembilan kali lipat terlalu istimewa. Setiap kali dibuka, seseorang akan mati. Menemukan pelakunya sama sulitnya dengan naik ke surga. Karena kematian Xiao Tianyan dan yang lainnya, gua api sembilan lipat telah jatuh ke dalam kekacauan. Para petinggi istana surgawi juga mengetahui dari penatua huo bahwa Ye Chen Feng telah menaklukkan api suci pertama di gua api berlipat ke delapan dan juga terkejut. Segera, informasi pendaftaran Ye Chen Feng muncul di tangan Master Istana Istana Surgawi, Suan Hongzeng. 1134 Feng Chen, dari ibu kota Wang Tian Bangsa Dewa Sembilan Surga, adalah tamu kehormatan pavilion Wang Tian. Dia telah berkultivasi kurang dari 50 tahun dan merupakan alkemis bintang 4. Melihat informasi tentang Ye Chen Feng, Suan Hongzeng dan yang lainnya saling memandang dengan tak percaya. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Cina. Jaring 1 Apakah informasi ini benar? Feng Chen benar-benar seorang alkemis bintang 4, dan dia telah berkultivasi dalam waktu yang singkat. Suan King Yun, wakil kepala istana, mengerutkan kening dan berkata dengan ragu. Meskipun seorang alkemis bintang 4 berstatus tinggi di mata orang biasa, di mata Suan Hongzeng dan yang lainnya, seorang alkemis bintang 4 terlalu biasa. Biasanya, seorang alkemis tingkat ini tidak akan menarik perhatian mereka. Tapi sekarang, seorang alkemis bintang 4 biasa telah menciptakan keajaiban. Dia tidak hanya masuk jauh ke dalam Inferno 8 Lapis, yang cukup untuk melelehkan artefak Dao tingkat atas, tetapi dia juga menaklukkan api suci pertama, yang bahkan tidak dapat ditundukkan oleh Yang Maha Kuasa Nirvana. Informasi Penatua Huo tidak boleh salah. Suan Hongyun menunjukkan senyum yang menggugah pikiran dan berkata, si kecil ini agak misterius. Asal usulnya seharusnya tidak sederhana. Ia, menaklukkan api suci pertama di Inferno 9 Lapis adalah pencapaian sejarah. Sepertinya dia sengaja menyembunyikan kekuatannya sebagai alkemis bintang 4. Elder kedua Suan Yun Zhu menganggup dan berkata, Tuan Asgard, haruskah kita menemukan Wang Tian Markis dari Nine Heavens God Nation dan bertanya tentang asal usul si kecil? Suan King Yun bertanya, Tidak, jika si kecil itu ingin menyembunyikan kekuatannya, maka kita tidak boleh mengganggunya terlalu dini. Mari kita tunggu kompetisi Istana Surgawi. Suan Hongyun menggelengkan kepalanya dan berkata sambil berpikir, Momo ngomong, Palace Master, apakah Elder Huo mengatakan ras mana yang dibudidayakan si kecil itu? Suan King Yun bertanya. Elder Huo mengatakan bahwa si kecil memiliki beberapa warisan besar. Dia tidak hanya mengolah warisan ras manusia, tetapi dia juga mengolah warisan ras dewa, warisan ras iblis, dan warisan ras monster. Kata Suan Hongyun. Apa, empat warisan besar dalam satu tubuh? Monster tua mana yang mengajarkan bakat luar biasa? Suan King Yun dan yang lainnya terkejut dan berkata dengan heran. Baiklah, mari kita kesampingkan masalah si kecil itu untuk saat ini. Tiga hari kemudian, kami akan membuka Heavenly Street Square. Lima hari kemudian, kompetisi olah surgawi secara resmi akan dimulai. Hall Master Suan Hongyun berkata dengan suara rendah, Saya harap dalam kompetisi ini, Sage Master Ras Manusia kita akan dapat memenangkan kejuaraan dan menekan pusat perhatian tiga ras. Hari demi hari berlalu, Ye Chen Feng menyatu dengan Api Kudus selama tiga hari tanpa tidur atau istirahat. Akhirnya, dengan bantuan Chaos Divine Wood, dia menyatu dengan Holy Fire. Viu, akhirnya aku berhasil. Ye Chen Feng menghela nafas lega dan membuka matanya yang tertutup rapat. Senyum tipis muncul di wajahnya. Api suci pembakaran langit adalah api suci dasar. Awalnya terbentuk dari sun essence flames dan bisa membakar segala sesuatu di dunia. Ye Chen Feng memanggil api suci pembakaran langit emas gelap. Ketika dia merasakan kekuatan penghancur dalam nyala api, dia menunjukkan senyum puas. Saat Ye Chen Feng hendak mencoba mengendalikan api suci pembakaran langit untuk memurnikan senjata, gumpalan sisa jiwa yang dia tinggalkan di ruang samping mendengar suara ketukan ringan. Dia menggerakkan pikirannya dan mengambil api suci pembakaran langit ke dalam tubuhnya dan pergi ke ruang samping. Ketika Ye Chen Feng menghilangkan batasan di dalam ruangan dan membuka pintu, dia melihat Jiao Yuyan, yang mengenakan gaun sutra hijau panjang dan berkulit seputih salju, berdiri di luar ruangan. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, Yuyan, kamu telah sepenuhnya menyatu dengan Cold Solitary Heavenly Flame. Saya benar-benar menyatu dengan Cold Solitary Heavenly Flame kemarin lusa. Tetapi melihat Anda telah berkultivasi, saya tidak berani mengganggu Anda. Jiao Yuyan mengungkapkan senyum menawan dan menatap Ye Chen Feng dengan mata lembut. Dia berkata dengan lembut, Feng Chen, bagaimana panenmu di gua api berlipat sembilan? Anda telah mendapatkan banyak. Ayo, mari kita bicara di dalam. Ye Chen Feng tersenyum dan menyambut Jiao Yuyan yang cantik ke dalam ruangan. Dia mengeluarkan sepuluh roh api yang dipenjara dan menyerahkannya kepadanya. Berkata, ini untukmu. Setelah memurnikan sepuluh roh api ini, kekuatan Cold Solitary Heavenly Flame Anda akan semakin meningkat. Tidak, tidak, saya mendengar dari ibu bahwa Anda telah memberi saya dua belas roh api. Saya tidak tahan lagi. Jiao Yuyan menggelengkan kepalanya dan menolak. Yuyan, jika kamu terus memperlakukanku seperti orang luar, aku akan marah. Ye Chen Feng berpura-pura marah dan berkata, cepat bawa mereka. Oke. Melihat Ye Chen Feng agak sombong mendorong sepuluh roh api yang berharga ke tangannya, Jiao Yuyan tidak menolak lagi. Dia dengan senang hati memasukkan sepuluh roh api ke dalam cincin kian kun yang dibawanya. Feng Chen, roh api macam apa yang kamu dapatkan di gua api berlipat sembilan? Jiao Yuyan merasa bahwa panen Ye Chen Feng jelas tidak terbatas pada roh api ini. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tunggu sampai kompetisi istana surgawi. Ye Chen Feng tersenyum dan berpura-pura misterius. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu penampilanmu yang luar biasa di kompetisi istana surgawi. Melihat Ye Chen Feng tidak ingin mengatakan lebih banyak, Jiao Yuyan yang pintar tidak bertanya lagi. Dia dalam suasana hati yang baik dan berkata dengan lembut, Oh benar, Feng Chen, apakah kamu punya waktu hari ini? Apakah Anda ingin pergi jalan-jalan? Ye Chen Feng bertanya sambil tersenyum sambil memandangi Jiao Yuyan yang cantik yang berdandan dengan cermat. Nah, hari ini adalah hari pembukaan lingkungan surgawi. Setiap kali lingkungan surgawi dibuka, itu menarik semua jenis orang besar untuk datang dan berdagang. Istana surgawi juga mengirim orang untuk mendirikan kios di lingkungan surgawi. Setiap kompetisi istana surgawi menarik semua jenis pahlawan untuk datang ke kota Dewa Api. Selain menonton kompetisi istana surgawi, mereka juga datang ke lingkungan surgawi untuk membeli harta. Jiao Yuyan menjelaskan dengan lembut, dan setiap kali lingkungan surgawi dibuka, akan ada orang yang menemukan harta tak terduga. Bahkan ada orang yang membeli harta dengan harga sangat murah. Dia tidak menyangka bahwa kota Dewa Api akan memiliki tempat yang bagus. Mendengar penjelasan Jiao Yuyan, mata Ye Chen Feng berbinar, dan dia menjadi sangat tertarik dengan lingkungan surgawi. Karena pengawasan istana surgawi, hanya ada sedikit barang palsu dan di bawah standar di lingkungan surgawi. Namun, harta di lingkungan surgawi sebagian besar diperdagangkan dengan cara barter. Bahkan jika mereka ingin membeli, mereka hanya dapat berdagang dengan kristal jiwa kelas atas. Ayo, ayo pergi ke lingkungan surgawi dan mencari harta karun. Setelah mendengarkan penjelasan Jiao Yuyan, Ye Chen Feng menjadi semakin tertarik. Dia mengganti pakaiannya dan pergi bersama Jiao Yuyan ke lingkungan surgawi di kota barat kota Dewa Api. Ketika keduanya tiba di lingkungan surgawi, yang diselimuti oleh batasan yang kuat, mereka menemukan bahwa tempat itu sudah penuh dengan orang yang datang dan pergi. Itu sangat hidup. Di lingkungan surgawi, orang bisa melihat kaisar binatang level 6, Nirvana, dan bahkan maha kuasa Nirvana. Itu cukup untuk menunjukkan betapa menariknya lingkungan surgawi itu. Banyak orang berkerumun di sekitar kios sederhana dan luas, mencari harta karun yang mereka sukai dan menawar dengan pemilik kios. Pada saat yang sama, ada juga beberapa rubah tua dengan mata tajam berkeliaran di sekitar kios, menggunakan mata mereka yang telah mengalami perubahan hidup untuk mencari harta di lingkungan surgawi. Raja Surgawi Tu, Putri Mingyue Ketika Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan tiba di lingkungan surgawi, mereka melihat Raja Surgawi Tu, yang mengenakan jubah naga emas gelap, memancarkan aura seorang raja, dan di Mingyue, yang mengenakan gaun emas muda dan memiliki temperamen yang elegan. Seperti burung merak yang bangga, ditemani oleh beberapa ahli, mencari harta karun di lingkungan surgawi. Selain Heavenly King Tu dan di Mingyue, Ye Chen Feng juga melihat banyak jenius tak tertandingi dari benua tengah di lingkungan surgawi. Meskipun mereka dengan sengaja menyembunyikan aura mereka dan menyembunyikan kekuatan mereka, tidak peduli seberapa rendahnya mereka, mereka tidak dapat menyembunyikan aura alami mereka. Aura dominan mereka menarik banyak perhatian. Saat Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan sedang mencari harta karun di kios, indra tajam Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan niat membunuh yang tajam muncul. Niat membunuh ini begitu kuat sehingga membuat banyak orang ketakutan. Mereka mundur dan tidak berani mendekatinya. Dengan lembut memutar kepalanya, Ye Chen Feng melihat seorang wanita dengan setelan seni bela diri hitam ketat. Dia memiliki sosok yang anggun, kaki ramping, dan rambut pendek yang mencapai telinganya. Meskipun dia bukan kecantikan tiada taraf, dia memancarkan aura gagah berani dan heroik. Dia seperti pedang tajam terhunus yang berjalan sendirian. Ketika wanita ini muncul, bahkan Raja Surga Witu meliriknya lagi. Ada pandangan yang berbeda di matanya. Sungguh wanita yang kuat, benua tengah benar-benar penuh dengan harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Melihat wanita berpakaian hitam yang berjalan melewatinya dengan bangga, Ye Chen Feng menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia merasa bahwa kekuatan tempur wanita ini mungkin di atas Fire Spirit Sein. Jika mereka bertarung secara langsung, dia mungkin tidak bisa menang melawannya. 1135 Ayo, Yu Yan, ayo pergi ke sana dan lihat. Semakin banyak orang berkumpul di Celestial Street. Ye Chen Feng melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada lebih sedikit orang di arah barat laut, jadi dia segera berjalan bersama Jiao Yu Yan. Karena Jiao Yu Yan terlalu cantik dan tak ada bandingannya, ketika dia muncul di arah barat laut dari jalan surgawi, banyak orang tercengang. Adapun Ye Chen Feng, yang berdiri di sampingnya, dia menarik banyak tatapan penuh kebencian. Jika penampilan bisa membunuh, Ye Chen Feng pasti sudah penuh dengan lubang sekarang. Merasakan tatapan cemburu yang gila di sekitarnya, Ye Chen Feng mengabaikan mereka dan dengan santai berjalan berdampingan dengan Jiao Yu Yan. Saat mereka berjalan, Ye Chen Feng tiba-tiba berhenti dan menarik Jiao Yu Yan ke sebuah kios yang dikelilingi oleh orang-orang. Tatapannya jatuh pada sepotong jade esens seukuran kepalan tangan di sudut kios. Meskipun sepotong jade esens ini terlihat biasa dengan mata telanjang, ketika otak pemakan dewa yang tajam menyapunya, itu jelas berfluktuasi. Jelas, jade esens ini tidak sederhana. Menatap esensi giok hijau tua, otak pemakan dewa melepaskan kekuatannya melalui laut jiwa Ye Chen Feng dan menuangkannya ke esensi giok. Setelah puluhan ribu putaran per detik, perlahan meresap ke dalam jade esens. Setelah sekitar setengah dari waktu dupa, Ye Chen Feng menarik kembali kekuatan jiwanya dan mengungkapkan senyum tipis. Dia mengalihkan pandangannya ke arah wanita tua yang mengenakan jubah linen abu-abu, memiliki kepala penuh rambut perak, dan memiliki tongkat jalan berkepala naga di sisinya. Dia dengan lembut bertanya, bagaimana cara membeli kalsedoni ini? Jade esens ini hanya bisa ditukar dan tidak dijual. Wanita tua berambut putih itu sedikit mengangkat kelopak matanya yang keriput dan menatap Ye Chen Feng. Suaranya agak serak saat dia berbicara. Apa yang senior ingin perdagangkan? Meskipun wanita tua berambut putih di depannya tampak tua dan jompo, Ye Chen Feng tahu bahwa dia adalah seorang ahli tersembunyi. Kekuatannya diduga telah mencapai level nirvana. Harta apapun baik-baik saja, tetapi prasyaratnya adalah itu bisa masuk ke mata saya. Wanita tua berambut putih itu berkata dengan suara serak. Ye Chen Feng merenung sejenak, lalu mengeluarkan kelopak teratai api emas dan bertanya dengan lembut, senior, bisakah aku menggunakan kelopak teratai api emas untuk ditukar dengan esensi giyok ini? Mata keruh wanita tua berambut putih itu memancarkan seberkas cahaya yang bersinar. Mengukur Ye Chen Feng beberapa kali, dia berbicara dengan suara serak, meskipun kelopak teratai api kelopak emas sangat berharga, hanya satu kelopak saja tidak cukup untuk ditukar dengan esensi giyok ini. Senior, apakah Anda tahu nilai kalsedoni ini? Ye Chen Feng melihat ketertarikan yang kuat pada mata wanita tua berambut putih itu. Dia tidak terburu-buru untuk meningkatkan tawar-menawar, jadi dia bertanya dengan lembut. Aku tidak tahu. Saya mendapatkan jade maro ini di Outer Heavens. Saya mempelajarinya selama bertahun-tahun tetapi masih tidak dapat mengungkap rahasianya. Namun, barang-barang dari surga luar pasti barang-barang biasa, jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa saya tidak ditakdirkan untuk menemukannya. Itu sebabnya saya membawanya ke sini untuk dijual. Hal yang melampaui langit. Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa dia telah mengajukan pertanyaan yang salah. Benar saja, begitu kata-kata wanita tua berambut putih itu jatuh, dia langsung menarik banyak pasang mata yang membara. Sebagai tempat paling berbahaya di dunia tengah, surga luar dikenal oleh banyak orang. Selain itu, ada desas-desus bawa barang-barang dari surga luar semuanya tiada taranya. Nilai setiap item sangat tinggi tak terbayangkan. Saya memiliki harta karun gudau. Saya ingin menukarnya dengan sum-sum diok senior. Apakah itu tidak apa-apa? Seorang pria parubaya dengan temperamen luar biasa, mengenakan jubah indah dan mahkota di kepalanya, menunjukkan ketertarikan yang kuat pada jade marau yang misterius ini. Dia mengeluarkan harta karun gudau dan bertanya dengan lembut. Wanita tua berambut putih itu dengan ringan melirik harta karun gudau berbentuk gunung di tangan pria berjubah cantik itu. Wajahnya tidak memiliki sedikitpun perubahan ekspresi saat dia berbicara dengan suara serak. Senior, saya memiliki daukor kelas atas. Saya ingin menukarnya dengan sum-sum diok senior. Apakah itu tidak apa-apa? Orang lain menawarkan untuk membuat kesepakatan dengan wanita tua berambut putih itu. Namun, wanita tua berambut putih itu tidak tertarik pada gudau tracer atau daukor. Dia menolak beberapa orang dengan wajah lurus. Senior, bagaimana kalau saya menggunakan dua kelopak teratai api emas untuk ditukar dengan sum-sum diok senior? Ye Chen Feng sedikit menghela nafas. Dia tidak berani menunggu lebih lama lagi dan menaikkan harganya. Dua kelopak saja tidak cukup. Wanita tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Bagaimana jika saya menambahkan sekelompok roh hidup yang dapat menghidupkan kembali orang mati? Dengan harta karun ini, senior harus memiliki peluang 60% untuk selamat dari hukuman surgawi yang mengakhiri dunia dan menerobos ke alam surgawi nirvana. Ye Chen Feng merenung sejenak dan terus menaikkan harganya. Saya tidak berharap Anda memiliki begitu banyak barang langka. Mata dalam wanita tua berambut putih itu mengeluarkan cahaya yang lebih menyelaukan daripada matahari. Dia menatap lurus ke arah Ye Chen Feng dan berkata dengan suara serak, Dua kelopak teratai api emas, dua kelompok roh hidup. Aku akan memberimu sum-sum giyok ini sebagai gantinya. Senior, meskipun Anda mengatakan bahwa jademaro ini berasal dari Sky Beyond Heaven, tidak ada bukti yang membuktikan asal-aslinya. Selain itu, senior bahkan lebih tidak dapat membuktikan nilainya yang sebenarnya. Oleh karena itu, dua kelopak teratai api emas dan sekelompok roh hidup telah jauh melebihi nilainya sendiri. Jika senior bersikeras menuntut harga selangit, maka senior hanya bisa menyerah. Meskipun Ye Chen Feng memiliki minat yang kuat pada jademaro ini yang menyebabkan otak pemakan dewa berfluktuasi, dia tidak akan dipimpin oleh hidung oleh wanita tua berambut putih. Baik, dua kelopak teratai api emas dan sekelompok roh hidup. Saya akan bertukar dengan Anda. Wanita tua berambut putih itu memang membutuhkan kelopak teratai api emas dan kelompok roh hidup. Setelah sedikit ragu, dia akhirnya menyelesaikan transaksi dengan Ye Chen Feng dan memberikan jademaro yang misterius kepada Ye Chen Feng. Feng Chen, apa asal usul sum-sum giok ini? Itu benar-benar membuat Anda membayar harga yang tinggi untuk itu. Jiao Yuyan memandang Ye Chen Feng dengan wajah bingung dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sulit untuk mengatakannya sekarang. Tunggu sampai saya kembali dan mempelajarinya. Saya akan memberi tahu Anda. Ye Chen Feng memasukkan jademaro ke alam semesta dan berkata dengan misterius. Yuk, mampir kelapak lainnya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng tidak tinggal lama di dekat kios wanita tua berambut putih itu. Dia menarik tangan indah Jiao Yuyan dan segera pergi. Saat mereka berjalan, teriakan nyaring tiba-tiba masuk ke telinga Ye Chen Feng, menarik dia dan Jiao Yuyan untuk berjalan mendekat. Jangan lewatkan kesempatan ini. Papa nama emas seribu tahun, jujur untuk semua. Ramuan spiritual berusia sepuluh ribu tahun, batu mulia, darah esensi binatang surgawi, semuanya dijual. Semua orang di sini untuk melihatnya. Seorang lelaki tua pendek dengan janggut putih panjang dan topi runcing kecil berteriak dengan sekuat tenaga, menarik orang untuk datang dan pergi. Saat dia berteriak dengan sekuat tenaga, bisnisnya sangat bagus. Banyak pembudidaya menyelesaikan transaksi dengannya dan mendapatkan harta yang dia jual. Setelah menyapu harta yang tersisa di kios lelaki tua itu, otak pemakan dewa berfluktuasi lagi. Tatapan Ye Chen Feng terkunci pada kristal hitam seukuran kepalan tangan. Berapa kristal ini? Ye Chen Feng dengan lembut mengulurkan tangannya dan meraih kristal hitam itu. Setelah memeriksanya dengan hati-hati, dia bertanya. Kristal ini hanya dapat ditukar dengan harta karun tao tingkat tertinggi. Pria tua dengan topi runcing menyipitkan mata kecilnya dan menatap Ye Chen Feng sambil tersenyum. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan lembut, Saya tidak tahu asal kristal ini. Harganya lebih tinggi dari harta karun tao. Apakah Anda benar-benar ingin saya memberitahu Anda nilainya? Jika saya memberitahu Anda, nilainya akan lebih dari sekadar harta karun tao tingkat tinggi. Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Aku akan mengambil kristal ini. Pada saat ini, seorang pria kekar dengan baju besi emas dengan aura yang luar biasa menunjukkan minat yang kuat pada kristal hitam di tangan Ye Chen Feng dan mengeluarkan harta karun tao tingkat tertinggi. Tunggu, aku melihat kristal ini dulu, bukan? Ye Chen Feng sedikit mengernyit, menatap pria kuat dengan baju besi emas dan berkata dengan dingin. Pria berbaju besi emas memandang Ye Chen Feng dengan jijik dan berkata dengan dingin, Aturan lingkungan surgawi adalah bahwa barang itu milik siapapun yang menawarkan harga terlebih dahulu. Apakah Anda ingin melanggar aturan? Ya, lingkungan surgawi memang memiliki aturan ini. Teman kecil, lain kali kamu ingin membeli sesuatu, lakukan lebih awal. Jika kamu terlambat, kamu akan kehilangan kesempatan. Dengan itu, lelaki tua dengan topi runcing mengambil kembali kristal hitam dari Ye Chen Feng dan menyelesaikan transaksi dengan lelaki berbaju emas. 1136 He he, kamu marah karena seseorang mencuri apa yang kamu suka. Apakah Anda ingin saya mencurinya kembali untuk Anda? Ye Chen Feng menyaksikan tanpa daya saat pria lapis baja emas itu membeli apa yang diinginkannya. Saat dia dalam hati marah, suara ceria tiba-tiba terdengar di telinganya. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Mengikuti sumber suara, Ye Chen Feng melihat seorang pemuda mengenakan gaun biru tua. Ciri wajahnya setajam pisau, matanya cerah dan dalam, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia mengungkapkan senyum nakal dan tak terkendali saat dia perlahan berjalan sambil melambaikan kipas batu biok. Mata pusar. Melihat pria tampan dan tidak terkendali ini, Ye Chen Feng segera menyadari bahwa dia adalah perencana surga. Dia mengungkapkan senyum tipis. Feng Chen, aku sangat mengagumi caramu menjemput gadis. Saya belum melihat Anda selama beberapa hari, dan Anda telah mendapatkan kecantikan yang tiada taraf. Planner of the Heavens menyingkirkan kipas batu biok dan menaksir Jiao Yu Yan yang seperti peri. Dia berkata dengan lembut, kecantikan itu seperti lukisan, tiada taraf dan tanpa celah. Dengan satu pandangan, kamu bisa menjatuhkan sebuah kota, dengan pandangan lain, kamu bisa menjatuhkan sebuah negara. Kecantikan, bisakah kita saling mengenal? Kamu Chen Feng. Feng Chen, apakah dia temanmu? Melihat mata berapi api Planner of the Heavens dan mendengar kata-kata genitnya, wajah halus Jiao Yu Yan mengungkapkan dua rona merah yang memabukkan. Dia menoleh dan menatap Ye Chen Feng. Iya, dia adalah temanku. Ye Chen Feng menggosok hidungnya. Dia sedikit terdiam saat melihat Planner of the Heavens yang suka menggoda wanita lain. Kecantikan, saya menyarankan Anda untuk menjauh darinya. Dia adalah serigala di kulit manusia. Jangan tertipu olehnya. Hati-hati tubuh Anda dibodohi olehnya. Maka akan terlambat untuk menangis. Planner of the Heavens berkata dengan sikap santai. Feng Chen, temanmu sangat lucu. Jiao Yu Yan tersipu dan berkata dengan lembut. Melihat senyum indah di wajah Jiao Yu Yan, Planner of the Heavens berkata sambil bercanda. Cantik, tahukah kamu bahwa senyummu baru saja menyembuhkan penyakit seriusku. Selain tubuhku yang kuat, aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasnya. Anda. Jiao Yu Yan. Baiklah. Penjarah langit, Yu Yan pemalu. Jadi berhentilah bercanda dengannya. Ye Chen Feng memelototi Skype Lunderer dan berkata dengan sedih. Skype Lunderer, kristal yang baru saja dibeli pria berbaju emas itu sangat penting bagiku. Bisakah kau membantuku mencurinya kembali? Jika saya membantu Anda mencurinya kembali, bagaimana Anda akan berterima kasih kepada saya? Suara lembut Heaven Placker ditransmisikan. Bukankah terlalu formal untuk berbicara tentang rasa terima kasih antara Anda dan saya? Ye Chen Feng tertawa dan menjawab, Bagaimana kalau setelah masalah ini selesai, aku akan memuaskan jiwamu yang kotor? Tes, saya pikir Anda harus melupakan tombak lilin berkepala perak milik Anda. Heaven Plunderer memutar matanya ke arah Ye Chen Feng dan memarahi sambil tersenyum. Baiklah, tunggu aku di sini. Aku akan mencuri benda itu dan celana dalamnya kembali untukmu. Mencuri Dao Surgawi. Tunggu, aku hanya menginginkan kristal hitam itu, bukan celana dalamnya. Ye Chen Feng buru-buru mentransmisikan suaranya, takut Sky Planner akan benar-benar mencuri pakaian dalam pria itu untuk membuatnya jijik. Setelah beberapa saat, keributan tiba-tiba datang dari lingkungan Surgawi. Celana pria berbaju zira emas yang baru saja menukar harta karuntau kelas atas dengan kristal hitam tiba-tiba jatuh tanpa peringatan, menyebabkan kegemparan besar. Siapa? Siapa itu? Pria berbaju zira emas itu sangat malu hingga wajahnya memerah. Dia mengangkat celananya yang longgar dan meraum dengan marah, seolah-olah dia memiliki keinginan untuk membunuh seseorang. Saat ini, Sky Planner kembali dengan kristal hitam dengan seringai di wajahnya. Ini dia. Sky Planner menyerahkan kristal hitam itu kepada Ye Chen Feng dengan murah hati. Bagaimana? Bagaimana Anda melakukannya? Jiao Yuyan melebarkan matanya dan berkata dengan tidak percaya. Sky Planner berkata dengan ceroboh. Apakah kamu seorang pencuri? Jiao Yuyan bertanya dengan heran. Bisa dibilang begitu, tapi aku lebih suka mencuri hati para gadis. Sky Planner melambaikan kipas gioknya dan berkata dengan tidak terkendali. Ayo pergi ke tempat lain dan lihat harta karun apalagi yang bisa kita temukan. Setelah memulihkan kristal hitam, Ye Chen Feng dalam suasana hati yang baik. Dia mengungkapkan senyum tipis dan berkata dengan lembut. Saya tidak tertarik untuk menemukan harta karun dengan Anda. Anda bisa perlahan berbelanja dengan kekasih kecil Anda. Aku akan berhubungan dengan gadis lain. Saya harap saya bisa mendapatkan satu untuk menghangatkan tempat tidur saya malam ini. Dengan itu, Sky Planner melambaikan kipas gioknya dan pergi dengan pakaiannya yang berkibar tertiup angin. Mari kita tidak berbicara dengannya lagi. Melihat sosok riang Sky Planner, Ye Chen Feng dengan ringan menggelengkan kepalanya dan hendak pergi dengan Jiao Yuyan. Tiba-tiba, teriakan halus bergemas saat sosok cantik muncul tiba-tiba, dan itu menghalangi jalan perencana surga. Pencuri kecil, aku sudah lama mencarimu. Anda akhirnya muncul. Putri di Mingyue dari sembilan surga kerajaan ilahi dengan marah menatap wajah perencana langit yang menipunya dan berkata dengan gigi terkatuk. Yo, aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi itu gadis kecil Mingyue. Melihat di Mingyue yang menghalangi jalannya, wajah Sky Planner tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Dia berkata sambil bercanda, Gadis kecil Mingyue, aku sudah memberitahumu bahwa kita tidak bisa bersama. Mengapa repot-repot menggangguku? Kamu, kamu tidak tahu malu. Wajah halus di Mingyue memerah. Dia sangat marah sehingga payudaranya naik turun. Saya akui bahwa saya tidak tahu malu dan mencuri hati Anda. Tapi aku benar-benar tidak menyukaimu. Lepaskan saya. Sky Planner dan Nine Heavens Divine Kingdom memiliki dendam yang mendalam. Dia sengaja mempermalukannya. Daring Sky King Tu muncul pada saat ini dan meraung keras. Itu bergema di telinga Sky Planner, Mingyue bukanlah seseorang yang bisa kamu buli. Kurasa kamu sedang mencari kematian. Sky Planner berkata tanpa rasa takut, Istana Surgawi dengan tegas melarang perkelahian pribadi di lingkungan Surgawi. Jika Anda ingin melanggar aturan, silakan saja. Lagi pula saya tidak akan melawan balik. Paman Wang, aku akan membiarkan pria tercela ini pergi hari ini. Aku tidak percaya dia akan tinggal di lingkungan Surgawi selamanya. Memikirkan bagaimana Sky Planner mencuri pakaian dalamnya dan menganyayanya, Dimingyue menggertakkan giginya karena marah. Tapi di Kota Dewa Api, mereka tidak berani melanggar aturan Istana Surgawi. Dia hanya bisa menahan amarah di hatinya. Tetsch! Kamu pikir aku takut. Sky Planner melengkungkan bibirnya dan berkata dengan ceroboh, Aku berdiri di sini. Gigit aku. Nak, lebih baik kamu berdoa agar kamu tidak jatuh ke tanganku. Kalau tidak, aku akan membuatmu memohon kematian. Sky King Tu memperingatkan dengan dingin. Jiwa yang kuat meledak dari samudera jiwa dan meninggalkan bekas jiwa di tubuh Sky Planner. Selama perencana langit meninggalkan lingkungan Surgawi, dia akan dapat merasakannya dengan segera. Feng Chen, temanmu terlalu pandai membuat masalah. Jiao Yuyan memandang Sky Planner yang memprovokasi Sky King Tu dan Diming Yue di depan semua orang dan mulai mengkhawatirkannya. Dia adalah seseorang yang tidak takut pada apapun. Tapi sejak debutnya, mungkin hanya ada satu orang yang menangkapnya. Jadi, tidak perlu khawatir tentang dia. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan lembut. Ayo pergi, kurasa masih ada harta yang bisa ditemukan di sini. Melihat Sky Planner yang membuat marah Sky King Tu dan Diming Yue, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menarik lengan Jiao Yuyan dan pergi, terus mencari harta karun di lingkungan Surgawi. Ketika dia berjalan dari ujung barat ke ujung timur lingkungan Surgawi, perhatiannya tertuju pada sebuah kios dengan puluhan pembudidaya berkumpul di sekitarnya. Dan kios ini bertaruh pada harta. 1137. Ayo, siapa yang bisa membuka kotak ini? Kamu bisa memilih barang apa saja dari kiosku. Jika kamu tidak bisa membukanya, kamu hanya perlu menggantinya dengan Taoist Racer. Seorang lelaki tua berjubah Taoist Kain Kabung berteriak keras. Wajahnya penuh kerutan, dan matanya yang bulat penuh kelihayan. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Begitu banyak harta. Mendengar teriakan lelaki tua itu, Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan berjalan mendekat. Ketika Ye Chen Feng melihat harta karun yang dipamerkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Harta karun gudao, artefak Tao kelas atas, pil Tao kelas atas, cangkang kura-kura naga, jimat-jimat, ramuan spiritual berusia lebih dari 100 ribu tahun. Dapat dikatakan bahwa setiap harta di kandang orang tua itu sangat berharga. Terutama jimat pelindung emas gelap itu, bahkan lebih luar biasa. Nilainya mungkin melampaui harta karun dao kuno biasa, dan itu mampu memblokir serangan orang-orang tua ribertrilem. Celestial Neih Borhut memang penuh dengan talenta tersembunyi. Meskipun lelaki tua di depan mereka sangat tidak mencolok dan tidak ada fluktuasi energi spiritual di tubuhnya, dia pasti tidak sederhana menilai dari harta di kiosnya. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Senior, apakah ada persyaratan untuk membuka kotak kayu itu? Seseorang bertanya. Tidak, tidak masalah apakah Anda melanggar batasan dengan tangan atau dengan kekerasan. Anda bahkan dapat menggunakan instrumen tao atau harta karun tao. Selama Anda melanggar batasan dan membuka kotak, Anda dapat mengambil salah satu dari barang-barang di kiosku. Namun, kamu hanya punya waktu 30 menit untuk melanggar batasan. Tria tua berjubah linen itu berkata sambil tersenyum. Benar-benar. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, semua orang ingin mencoba. Mereka tidak mau melewatkan kesempatan besar ini. Biarkan aku, biarkan aku. Mereka yang bisa datang ke Celestial Nehborhut untuk memilih harta adalah kaya atau mulia. Mereka sama sekali tidak kekurangan harta karun tao. Semua orang bersemangat mendaftar dan bersaing untuk menjadi yang pertama menantang. Jangan mendorong, satu per satu. Melihat minat semua orang benar-benar terangsang, lelaki tua berkabung itu semakin tersenyum. Dia menunjuk seorang pria berjubah mewah, dengan wajah persegi dan janggut hitam tebal di sekitar mulutnya. Dia adalah kaisar binatang tempur level 6 dan berkata, Kamu besar, mari kita mulai dengan kamu. Oke. Pria berjubah mewah itu mengungkapkan sedikit kegembiraan dan dengan cepat berdiri di garis depan. Letakkan taruhanmu. Ingat, kamu hanya memiliki waktu yang diperlukan untuk membakar dupa untuk membuka kotak kayu di tanganku. Kamu dapat memilih harta apapun dari kiosku dan mengambilnya. Jika kamu tidak dapat membuka kotak kayu dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, maka harta karun tau yang Anda pertaruhkan adalah milik saya, kata lelaki tua berjubah linen itu dengan mata menyipit. Baiklah, tidak masalah. Pria berjubah mewah itu percaya bahwa dia memiliki kekuatan luar biasa dan sepenuhnya mampu menembus batasan dengan paksa. Dia mengeluarkan harta karun tau dan meletakkannya di kios. Kemudian, dia mengambil kotak kayu dari lelaki tua berjubah linen itu. Tampaknya telah dimakan cacing dan terlihat sangat rapuh. Membuka. Pria dengan pakaian mewah itu berteriak secara eksplosif saat seutas energi Dao Insight yang hebat meledak keluar dari tubuhnya dan menyatu di tangannya. Dia ingin dengan paksa merobek batasan pada permukaan kotak kayu dan membukanya dengan paksa. Namun, meskipun kotak kayu itu tampak rapuh, pria berjubah mewah itu tidak dapat menghilangkan batasan pada permukaan kotak kayu itu bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya. Pengapian garis darah. Setelah gagal melanggar pantangan, pria berbaju mewah itu tak menyerah dengan wajah memerah. Dia tidak ragu untuk menyalakan garis keturunan di seluruh tubuhnya dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuatnya. Siluet harimau ganas muncul di tubuhnya dan memperkuat kekuatannya. Di bawah bentuk jiwa binatang, kekuatan ledakan pria dengan pakaian mewah itu cukup untuk menghancurkan gunung dan memotong sungai. Tapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menggoyahkan pembatas itu, apalagi membuka kotak kayu itu. Artefak Dao tingkat tinggi, hancurkan. Karena dia tidak dapat merobek pembatas kotak kayu dengan kekerasan, pria dengan pakaian mewah itu menarik artefak Dao bermutu tinggi dengan kekuatan luar biasa dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang kotak kayu tersebut. Namun dia masih tidak dapat merobeknya. Pembatasan kotak kayu. Perlahan, waktu untuk membakar dupa berlalu. Pria dengan pakaian mewah yang kelelahan sampai setengah mati gagal melanggar batasan dan kehilangan harta karun Dao ke pria tua berjubah linen. Setelah pria berpakaian mewah itu dikalahkan, seorang lelaki tua yang merasa pencapaiannya dalam formasi dan batasan sangat dalam berjalan ke depan dan meletakkan Dao Tracer di kotak kayu sebelum mulai membuka batasan kotak kayu itu. Menggunakan darah sebagai mediumnya, hancurkan batasannya. Orang tua itu dengan cepat memuntahkan beberapa teguk darah dan menyuntikkan sejumlah besar kekuatan pembatas ke dalam darah, menggabungkannya ke dalam pembatas kotak kayu. Tiba-tiba, sinar cahaya pembatas diproyeksikan ke permukaan kotak kayu, memberinya harapan untuk menembus pembatas. Tetapi pada saat berikutnya, cahaya pembatasan yang mengalir menjadi redup dan redup. Tetesan darah menyatu dengan sejumlah besar pembatasan terus-menerus dihancurkan oleh pembatasan kotak kayu dan akhirnya menghilang. Huf! Engah! Engah! Orang tua itu tidak menyerah. Dia memuntahkan darah terus-menerus dengan segala cara dan terus menggunakan darah sebagai media untuk secara paksa melanggar batasan. Tapi setelah memuntahkan beberapa liter darah, seluruh tubuhnya agak kelelahan. Dia masih tidak bisa mematahkan batasan kotak kayu itu dan akhirnya gagal. Dua orang berturut-turut berakhir dengan kegagalan. Itu seperti baskom berisi air dingin yang dituangkan ke hati setiap orang, membuat mereka tahu bahwa ini bukan kue tapi jebakan. Semua orang menjadi tenang. Siapa lagi? Orang lain? Pria tua berjubah linen itu menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum ketika dia melihat bahwa orang-orang yang hanya antusias semuanya menjadi patuh. Biarkan aku mencobanya. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah putih, dengan rambut seputih salju dan wajah merah berjalan mendekat dan meletakkan dao tracer di kios. Markis Kianjie, Markis dari Kerajaan Kirin, seorang ahli dari Nirvana. Melihat lelaki tua berjubah putih itu, banyak orang mengenali identitasnya. Dia adalah Markis dari Kerajaan Kirin, seorang ahli dari Nirvana. Kekuatannya sangat menakutkan. Saya harap Anda bisa berhasil. Pria tua berjubah linen itu memberikan kotak kayu itu kepada Markis Kianjie dan berkata sambil tersenyum. Huff! Markis Kianjie menatap lelaki tua berjubah linen yang tidak mencolok itu dengan dingin dan mengambil kotak kayu itu. Dia menggunakan tangan kanannya yang dulu untuk merasakannya naik turun. Kemudian, dia mengeluarkan belati tulang ikan tingkat harta karun gu dao dan menyerang sudut kotak kayu dengan seluruh kekuatannya. Huff! Serangan Markis Kianjie sangat mengerikan. Namun, dia terkejut bahwa Broken River Chuan tidak berhasil menembus batasan pada kotak kayu itu. Dang! 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 Wajah Markis Kianjie menjadi gelap saat dia meningkatkan kekuatannya menjadi 100%. Serangkaian suara ketukan yang menakutkan terdengar saat belati tulang ikan menghantam sudut kotak kayu terus-menerus. Getaran keras bisa terdengar dan recoil yang mengerikan menyebabkan udara bergetar hebat. Markis Kianjie adalah seorang ahli dari nirvana dan belati tulang ikan di tangannya adalah harta karun gu dao. Ketika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, bahkan artefak dao tingkat tinggi pun akan hancur. Namun, dia tidak bisa melanggar batasan pada kotak kayu itu. Diagram Dao Logam Setelah serangkaian serangan sia-sia, Markis Kianjie membentuk diagram metal dao yang kuat. Sejumlah besar prasasti dao logam mengalir keluar dari diagram dao dan bergabung menjadi belati tulang ikan. Dia mengaktifkan kekuatan harta karun gu dao dan menyerang dengan ganas. Namun, sama seperti dua orang lainnya, Markis Kianjie menggunakan seluruh kekuatannya tetapi tetap tidak dapat mematahkan batasan pada kotak kayu itu. Pada saat ini, 30 menit telah berlalu. Tiga kepala enam lengan. Ketika waktunya habis dan dia gagal melanggar batasan, Markis Kianjie merasa terhina. Namun, dia tidak berhenti. Sebagai gantinya, dia berubah menjadi bentuk tiga kepala enam lengan dan mencoba mendobrak batasan dengan enam lengannya. Huff! Waktu habis. Tersesat. Ketika lelaki tua itu melihat bahwa Markis Kianjie telah kembali pada kata-katanya, senyum di wajahnya langsung menghilang. Salah satu tangan tuanya keluar dari lengan bajunya yang lebar dan melangkah ke udara. Dia membentuk tangan besar dan meraih Markis Kianjie. Markis Kianjie sangat marah dengan serangan mendadak itu. Dia memegang belati tulang ikan di tangannya dan menikamnya ke arah langit. Namun, tangan besar yang dibentuk oleh lelaki tua itu terlalu menakutkan. Itu menghancurkan serangan belati tulang ikan dan menangkap Markis Kianjie yang terkejut. Dia dilempar keluar dari Celestial Street seperti anak ayam. Ses! Menyaksikan pemandangan ini, kerumunan di sekitar kios menghirup udara dingin. Tatapan mereka terhadap lelaki tua berjubah linen itu dipenuhi dengan kekaguman dan ketakutan. Apakah ada orang lain yang ingin mencobanya? Orang tua itu berkata dengan senyum tidak berbahaya di wajah lamanya. Dia melihat kerumunan yang terpana oleh kekuatannya dan berkata sambil tersenyum. Namun, kerumunan itu tenang sekarang. Tidak ada yang berani mencobanya. Kerumunan yang berisik tiba-tiba menjadi tenang. 1138. Kekuatan yang sangat menakutkan. Jiao Yuyan memandang lelaki tua berjubah linen itu dengan kagum. Dia benar-benar terpana oleh kekuatannya dan ingin menarik Ye Chen Feng pergi dari sini. Biarkan aku mencoba. Pada saat ini, seorang pria muda dengan kulit putih dan sikap bermartabat mengenakan jubah emas gelap bersulam pola harimau berjalan mendekat. Auranya beresonansi dengan udara di sekitarnya. Ada aura menghina di antara alisnya, menunjukkan bahwa dia luar biasa. Di Lingge, Putra Mahkota Kerajaan Dewa Sembilan Surga. Melihat pria ini dengan semangat tinggi, banyak orang mengenali identitasnya. Dia adalah Putra Mahkota Kerajaan Dewa Sembilan Surga, di Lingge. Namun, bakat yang mengejutkan itu telah kalah dari Pangeran Ketiga, Diveyang, dalam pertarungan memperebutkan posisi Putra Mahkota. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Diveyang bahkan lebih kuat dan menakjubkan. Dia meletakkan harta karun dao di atas meja, lalu mengambil kotak kayu yang berisi mantra pembatas. Di saat berikutnya, seruan pedang yang terdengar seperti naga dan harimau terdengar. Pedang pertempuran dengan pola naga dan harimau muncul di tangan di Lingge. Saat dia memegang pedang pertempuran ini, auranya mengalami perubahan yang mengejutkan. Niat membunuh yang tajam menyebabkan banyak orang merasa takut, tidak berani mendekatinya. Kuasosein Artifak Dragon Tiger Dual Kill Saber Melihat pedang pertempuran di tangan di Lingge, banyak orang berseru. Mereka mengenali asal pedang ini. Pedang ini berasal dari Sein Master Nomor Satu dari Kerajaan Dewa Sembilan Surga, Master Nirvana. Itu adalah salah satu dari tiga artefak kuasosein yang paling dia banggakan. Itu bisa menembus matahari, bulan, dan bintang. Di Lingge Ye Chen Feng, yang mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat, memandang Di Lingge yang mengesankan. Dia benar-benar ingin tahu seberapa kuat putra mahkota bangsa ilahi sembilan surga ini. Merusak Di Lingge melemparkan kotak kayu itu ke udara dan melayang ke udara. Diagram Daoyin Yang dan diagram Daosurgawi muncul di sekelilingnya. Dengan teriakan, dia menyatu dengan Dragon Tiger Dual Kill Saber. Niat Dao yang mengerikan meletus, menyebabkan semua orang yang hadir merasa tercekik dan ketakutan. Ketika Di Lingge menyimpulkan dua diagram Dao secara ekstrim, dia menebas serangan pedang yang mengejutkan. Ketika mendarat di batasan kotak kayu, kotak kayu itu tiba-tiba bergetar hebat. Retakan halus muncul di atasnya dan seluruh kotak kayu itu jatuh dengan keras ke tanah. Ya, itu tidak aktif. Melihat kotak kayu yang telah jatuh ke tanah tetapi dengan cepat pulih, Di Lingge sedikit mengernyit, menunjukkan sedikit keterkejutan. Baru saja, dia hampir meningkatkan kekuatan serangannya hingga batasnya, dan dua diagram Dao telah diturunkan hingga batasnya. Bahkan jika itu adalah artefak Dao kelas atas, itu akan mampu memecahkannya. Namun, ketika serangan pedang ini mengenai kotak kayu, ia tidak dapat memecahkan kotak kayu tersebut. Ini mengejutkannya. Tak hanya Di Lingge yang kaget, para penonton juga kaget. Mereka tidak berani percaya bahwa pembatasan pada kotak kayu itu begitu kuat, menghalangi serangan pedang Di Lingge. Junior, kekuatan seranganmu memang tidak buruk, tetapi jika kamu ingin mengandalkan kekuatan kasar untuk menghancurkan batasan pada kotak kayu, itu masih jauh dari cukup. Tria tua berjubah linen itu memandang Di Lingge yang cemberut dan perlahan berkata. Senior, saya ingin menyerang lagi. Jika serangan ini masih tidak membuahkan hasil, maka Dao Tresor akan menjadi milikmu. Meskipun kata-kata lelaki tua berjubah linen itu agak kasar, Di Lingge tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang ahli dan tidak berani lancang. Tria tua berjubah linen itu berkata sambil tersenyum. Hu! Di Lingge menarik nafas dalam-dalam, dan dua diagram Dao sekali lagi muncul di tubuhnya. Ketika dua diagram Dao disimpulkan hingga batasnya, Di Lingge dengan cepat menyerang dengan pedangnya. Serangan pedang ini tak terkalahkan. Serangan pedang ini seperti bima sakti yang jatuh ke tanah. Semua orang hanya melihat kilatan di depan mata mereka, dan pedang pembunuh ganda harimau naga di Lingge menghantam kotak kayu itu. Niat pedang yang menakutkan langsung memenuhi udara, menakuti banyak orang yang tidak cukup kuat atau memiliki hati seni bela diri yang lemah. Mereka hampir jatuh ke tanah di pantat mereka. Adapun kaisar binatang tempur tingkat 4 Jiao Yuyan, dia juga dipengaruhi oleh niat membunuh dari serangan pedang ini. Kakinya menjadi lunak, dan dia bersandar pada Ye Chen Feng. Pucat! Suara keras datang dari permukaan kotak kayu. Meskipun serangan kedua di Lingge telah melanggar batasan kotak kayu itu, itu tetap tidak terbelah dan kotak kayu itu terbuka. Junior mengaku kalah, Dow Tracer ini milik senior. Setelah dua pukulan, di Lingge tidak menyerang untuk ketiga kalinya. Ini karena dia tahu bahwa dengan kekuatan serangannya, dia memang tidak dapat langsung merobek batasan kotak kayu itu. Tidak ada gunanya terus menyerang. Anda tahu kapan harus maju dan mundur. Tidak buruk. Penatua berjubah linen memandang di Lingge yang mengambil inisiatif untuk menyerah. Matanya yang keruh mengungkapkan sedikit kekaguman saat dia perlahan berkata. Apakah ada orang lain yang ingin mencobanya? Jika tidak ada orang lain, lelaki tua ini harus berkemas. Penatua berjubah linen melihat berbagai ekspresi kerumunan dan perlahan berkata. Melihat bahwa bahkan putra mahkota kerajaan ilahi sembilan surga tidak dapat melanggar batasan kotak kayu itu, semua orang yang hadir benar-benar yakin bahwa ini adalah jebakan. Pembatasan kotak kayu ini tidak bisa dibuka sama sekali. Karena tidak ada orang lain, maka saya akan mencobanya. Pada saat ini, Ye Chen Feng yang telah mengendalikan otak pemakan dewa berbicara. Melalui deduksi cepat otak pemakan dewa, dia telah menangkap situasi sebenarnya dari pembatasan ini dan menemukan cara untuk memecahkannya. Selain itu, dia juga menemukan asal-usul pembatasan ini di otak pemakan dewa. Melihat Ye Chen Feng perlahan berjalan keluar, kerumunan di sekitarnya menunjukkan rasa jijik. Dalam pandangan mereka, bahkan putra mahkota kerajaan ilahi sembilan surga, dilingge dari Nirvana, tidak dapat melanggar batasan kotak kayu ini. Ye Chen Feng yang hanya kaisar binatang tempur peringkat empat pasti tidak akan bisa memecahkannya. Dia hanya melakukan ini untuk menyenangkan orang banyak. Melihat penampilan Anda, Anda tampaknya sangat percaya diri. Penatua berjubah linen menyipitkan matanya dan menilai Ye Chen Feng saat dia perlahan berkata. Saya tidak seratus persen percaya diri, tapi saya delapan puluh persen percaya diri, kata Ye Chen Feng dengan tenang. Kata-katanya segera menyebabkan keributan. Adapun dilingge dan yang lainnya yang gagal melanggar batasan, ekspresi mereka jelas tidak sedap dipandang. Karena Anda sangat percaya diri, maka cobalah. Saya harap Anda tidak menyombongkan diri, kata sesepu berjubah linen sambil tersenyum. Jika saya tidak salah, batasan dalam kotak ini seharusnya adalah batasan penjara surga. Itu telah diturunkan sejak zaman kuno dan dapat menjebak seinbis. Namun, menurut pengamatan saya, pembatasan penjara surga ini hanya memiliki jejak esensi sebenarnya dari pembatasan penjara surga. Kekuatannya bahkan tidak satu persen dari pembatasan penjara surga yang sebenarnya. Ye Chen Feng mengeluarkan dao terser dan meletakkannya di kios. Dia dengan lembut mengambil kotak kayu yang tidak terlalu berat dan memiliki batasan kuat yang mengalir di atasnya. Berdengung. Tepat saat Ye Chen Feng selesai berbicara, mata sesepu berjubah linen itu mengeluarkan sinar cahaya. Kerutan di wajahnya benar-benar rileks, menunjukkan sedikit kejutan yang menyenangkan. Itu benar, ini adalah pembatasan penjara surga. Adik laki-laki memiliki penglihatan yang bagus. Cepat coba dan lihat apakah Anda dapat menembus pembatasan penjara surga ini. Jika Anda bisa, Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan dari kios saya, desak sesepu berjubah linen dengan penuh semangat. Melihat penampilan bersemangat sesepu berjubah linen, orang-orang yang diam-diam mengejek Ye Chen Feng semuanya tercengang. Bagus. Ye Chen Feng mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan perlahan menyentuh batasan kotak kayu itu. Pada saat berikutnya, jari Ye Chen Feng menunjuk seperti kilat dan menyentuh batasan kotak kayu itu. Kemudian, Ye Chen Feng menarik jarinya dan menunjukkan sembilan jari lagi berturut-turut, masing-masing pada batasan kotak kayu. Tiba-tiba, dengan jari Ye Chen Feng sebagai pusatnya, riak energi dengan cepat menyebar ke segala arah. Segera, retakan silang muncul di pembatas kotak kayu, dan retakan menyebar lebih cepat dan lebih cepat, segera menutupi seluruh kotak kayu. Adegan aneh ini mengejutkan seluruh kerumunan. Semua orang yang hadir tercengang. Mereka tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. 1139 Keduanya tidak mungkin berkolusi untuk mengadakan pertunjukan, bukan. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Seharusnya tidak. Orang tua itu adalah seorang ahli penyendiri. Markis Kian Zi diusir seperti ayam olehnya. Dia seharusnya tidak terlalu bosan mempermainkan kita. Adegan Ye Chen Feng memecahkan kotak kayu dengan sepuluh jarinya mengejutkan semua orang yang hadir. Kerumunan mulai berdiskusi dengan bersemangat, dan seluruh tempat menjadi sangat bising. Setelah sepuluh jari, tangan Ye Chen Feng dengan cepat membentuk segel, membentuk banyak rune pembatasan-pembatasan. Kemudian, dia memasukkannya ke dalam Convening Heavenly Restriction yang retak, mencegah retakan itu menutup. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng mengetuk sepuluh kali lagi secara berurutan, mengetuk di tempat yang sama seperti sebelumnya, benar-benar menghancurkan batasan pada peti kayu sekaligus. Ke. Setelah menyaksikan adegan Ye Chen Feng memecahkan segel dengan begitu mudahnya, seluruh tempat terdiam. Sepasang mata melebar saat mereka melihat kotak kayu yang terbuka di tangan Ye Chen Feng. Mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Anda, Anda memecahkannya. Anda benar-benar tahu cara memecahkan segel penjara surga. Pria tua berjubah linen itu berkata dengan bersemangat saat matanya yang keruh bersinar terang. Dia memandang Ye Chen Feng seolah-olah dia sedang melihat harta langka. Senior, bisakah saya memilih harta saya sekarang? Ye Chen Feng tersenyum tipis saat dia melihat pria tua yang gelisah dengan jubah linen. Tentu saja, Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan dari kios saya. Pria tua berjubah linen terus menatap Ye Chen Feng dengan matanya yang keruh, mencoba melihat menembus dirinya. Saya akan mengambil jimat ini. Ye Chen Feng melirik harta di kios dan mengambil jimat paling berharga, yang diduga jimat tingkat kuasa sage. Dia berbalik dan hendak pergi. Tunggu, teman kecil, tunggu. Pada saat ini, lelaki tua berjubah linen itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih lengannya, takut dia akan kabur. Senior, apakah Anda masih memiliki sesuatu untuk dikatakan? Ye Chen Feng menoleh dan menatap lelaki tua berjubah linen itu dengan senyum penuh arti. Teman kecil, saya ingin meminta bantuan Anda. Setelah masalah selesai, Anda dapat memilih tiga item dari kios saya untuk diambil, kata lelaki tua berjubah linen itu sambil tersenyum. Senior, Anda tidak ingin saya membantu Anda memecahkan segel penjara surgawi yang asli, bukan? Ye Chen Feng sudah menebak bahwa lelaki tua berjubah linen itu baru saja melempar batu bata untuk menarik batu giyok, jadi dia menjawab sambil tersenyum. Teman kecil, kamu memang orang yang pintar. Selama Anda membantu saya, saya pasti akan membalas Anda dengan murah hati. Senyum lelaki tua berjubah linen itu semakin lebar. Hanya berdasarkan hal-hal di kios senior, saya khawatir itu bahkan tidak mendekati hadiah yang murah hati. Meskipun barang-barang di kios lelaki tua berjubah linen itu sangat berharga, dan masing-masing dari mereka cukup untuk membuat orang memperebutkan mereka, Ye Chen Feng tahu bahwa barang-barang ini tidak jarang bagi seorang ahli dari lelaki tua berjubah linen itu. Tingkat, dia bermaksud memeras lebih banyak barang berharga dari lelaki tua berjubah linen itu. Baiklah, selama Anda membantu saya melepaskan segel penjara surgawi yang sebenarnya, saya akan memberi Anda tiga harta. Melihat senyum di wajah Ye Chen Feng, lelaki tua itu mengertakkan gigi dan mengeluarkan lima harta dari cincin semesta untuk dipilih oleh Ye Chen Feng. Jamur Darah Merah Emas Melihat jamur roh emas merah seukuran kepalan tangan yang tampaknya memiliki darah merah menyala yang mengalir di dalam dan memancarkan panas yang melonjak, mata Ye Chen Feng tiba-tiba menyala. Jamur darah merah emas sangat berharga. Itu hanya bisa tumbuh di persimpangan logam dan sumber api. Selain itu, kecepatan pertumbuhannya sangat lambat. Dibutuhkan setidaknya 300 ribu tahun untuk tumbuh sebesar kepalan tangan. Bagi ahli atribut api, jamur darah merah emas sama berharganya dengan pilsage. Mereka pasti bersedia menukar segalanya untuk itu. Selain jamur darah merah emas, ada juga diagram susunan yang sedikit menguning dengan sudut patah yang menarik perhatian Ye Chen Feng. Meskipun diagram susunan ini rusak, ketika kekuatan otak pemakan dewa meresap ke dalamnya, ia langsung merasakan misteri diagram susunan ini. Selain itu, dia memiliki kepercayaan pada otak pemakan dewa. Dia percaya bahwa selama dia diberi waktu, otak pemakan dewa akan dapat memperbaiki diagram susunan ini melalui deduksi. Selain jamur darah merah emas dan diagram susunan, Ye Chen Feng melihat harta karun ketiga. Meskipun tombak pangkat sein semu dan pilsen semu sepuluh tanda sangat berharga, tatapan Ye Chen Feng beralih ke kotak hitam. Senior, apa yang ada di dalam kotak hitam ini? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut. Darah bernoda hitam. Sudut mata lelaki tua itu berkedut saat dia perlahan berkata. Darah tercemar hitam, darah tercemar hitam yang dapat menodai harta karun sage. Otak pemakan dewa memiliki pengantar tentang darah tercemar hitam. Darah tercemar hitam adalah salah satu dari lima darah tercemar terbesar di dunia. Itu mencemari segalanya. Bahkan harta karun sage yang tercemar oleh darah tercemar hitam akan rusak dan kekuatannya akan sangat berkurang. Dapat dikatakan bahwa darah tercemar hitam adalah musuh dari semua harta karun dao dan harta sage. Nilainya tak terukur. Banyak orang di kerumunan telah mendengar tentang darah tercemar hitam sebelumnya. Bahkan putra mahkota Kerajaan Sembilan Surga di Lingge telah mengembangkan minat yang kuat pada darah tercemar hitam. Dia sedang memikirkan bagaimana cara mendapatkannya. Kelima harta ini benar-benar luar biasa. Mereka sepadan dengan usaha saya untuk memecahkan segel penjara surga. Meskipun Ye Chen Feng tahu bahwa lelaki tua itu pasti memiliki harta yang lebih berharga, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa memeras mereka. Jamur darah tercemar hitam, jamur darah merah emas, dan diagram susunan sudah cukup berharga. Mereka layak dia menggunakan kekuatan penuhnya. Bagus, selama Anda dapat membantu saya memecahkan segel penjara surga, Anda dapat mengambil tiga dari lima harta saya. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu mengeluarkan kotak besi hitam pekat dari cincin yin dan yang miliknya. Sepertinya tidak ada celah sama sekali dan terlihat seperti dibuat oleh alam. Dia memberikannya kepada Ye Chen Feng. Segel penjara surga, ini adalah segel penjara surga yang sebenarnya. Merasakan energi pembatasan yang menakutkan di permukaan kotak besi, Ye Chen Feng menutup matanya. Energi otak pemakan dewa benar-benar terpancar keluar. Setelah sepuluh ribu kali amplifikasi, itu meresap ke dalam segel penjara surga, mencari simpul segel. Melakukan suatu tindakan, saya tidak percaya bahwa dia dapat memecahkan segel penjara surga dengan kekuatan Kaisar Warbis tingkat keempat. Itu benar, saya mendengar bahwa segel penjara surga ini adalah salah satu dari sepuluh segel kuno. Itu bisa menjebak binatang suci dan menyegel bintang. Dengan kultivasi kecilnya, dia berani mencoba memecahkannya. Saya pikir dia akan terkejut sampai mati oleh kekuatan segel penjara surga. Tidak ada kekurangan orang berpengetahuan di kerumunan. Mereka telah mendengar nama besar segel penjara surga dan mengetahui kekuatannya. Mereka pasti tidak percaya bahwa Ye Chen Feng akan mampu menciptakan keajaiban lain dan mengambil harta yang akan membuat mereka cemburu. Kalian semua diam, siapapun yang berbicara omong kosong, aku akan mengusirnya dari sini. Wajah lelaki tua berjubah rami itu menjadi gelap ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Aura seperti gunung dilepaskan dari tubuhnya yang sudah tua saat dia dengan dingin memperingatkan. Merasakan peringatan dari aura lelaki tua itu, orang-orang yang kesulitan bernapas itu seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Namun, saat ini, tidak ada yang pergi. Mereka semua ingin tahu apakah Ye Chen Feng dapat memecahkan segel penjara surga. Ye Chen Feng memegang kotak besi hitam di tangannya. Berdasarkan penjelajahannya sebelumnya, dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat waktu sebatang dupa. Dia menemukan 48 simpul segel dari segel penjara surga. Menurut deskripsi terperinci otak pemakan dewa tentang segel penjara surga, ada total 64 simpul segel. Hanya dengan menemukan semua node ini dan memecahkannya satu per satu, segelnya dapat dibuka. Namun, segel penjara surga terlalu kuat. Otak pemakan dewa tidak dapat menemukan ke 64 simpul spasial yang sangat tersembunyi dalam waktu singkat. Setelah ragu sejenak, Ye Chen Feng tiba-tiba bergerak. Jari-jarinya, yang dipenuhi dengan ribuan kilogram kekuatan, menembus simpul segel satu per satu. Segera, segel penjara surga yang menyegel kotak besi hitam mendidih dengan hebat seperti air mendidih. Retakan halus menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Perubahan segel penjara surga mengejutkan semua orang yang hadir. Mata lelaki tua berjubah linen itu menyala, mengungkapkan rasa kegembiraan yang kuat. 1140 Segel surgawi penjara ini benar-benar segel kuno. 64 simpul spasial saling berhubungan, dan banyak simpul spasial tersembunyi di bawah simpul spasial lainnya. Tidak akan mudah untuk menemukan mereka semua. Sementara Ye Chen Feng menyerang 48 node, otak pemakan dewa masih menyimpulkan dengan cepat. Setelah pemeriksaan terus-menerus, ia menemukan 63 node, tetapi tidak menemukan yang terakhir. Di mana simpul pembatasan terakhir, alis Ye Chen Feng berkerut erat. Setelah merenung sejenak, jari Ye Chen Feng bergerak cepat, menusuk 63 simpul seperti kilat. Segera, segel surgawi penjara ditutupi dengan retakan yang saling silang. Melihat bahwa segel surgawi penjara akan segera dipatahkan, Ye Chen Feng tidak dapat membuat poin terakhir. Pada akhirnya, retakan sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Teman kecil, mengapa kamu berhenti? Saya merasa seperti saya hanya selangkah lagi dari memecahkan segel surgawi penjara. Melihat segel surgawi penjara dengan cepat sembuh, senyum lelaki tua berjubah linen itu langsung membeku, dan dia berkata dengan cemas. Segel surgawi penjara ini memiliki 64 node. Hanya dengan menemukan semua 64 node Anda dapat memecahkan segel surgawi penjara. Namun, saya hanya menemukan 63 node, jadi saya gagal. Ye Chen Feng perlahan membuka matanya dan memuntahkan seteguk udara keruh. Dia menatap segel surgawi penjara yang telah sepenuhnya sembuh dan tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Jangan khawatir, luangkan waktu Anda. Saya percaya bahwa dengan kemampuan teman kecil, Anda pasti dapat menemukan node terakhir. Mengetahui bahwa Ye Chen Feng hanya berjarak satu simpul dari memecahkan segel surgawi penjara, mata lelaki tua berjubah linen itu bersinar lebih terang dari bintang-bintang. Dia tidak sabar untuk mengetahui rahasia mengejutkan seperti apa yang tersembunyi di dalam kotak besi ini yang telah dia pertaruhkan dengan nyawanya untuk didapatkan. Ketika para penonton mendengar kata-kata Ye Chen Feng, mereka tidak bisa menahan nafas. Cara mereka memandangnya sangat berubah, dan mereka mau tidak mau menebak identitasnya. Bagaimana cara menemukan node terakhir dari Restriction? Kerutan Ye Chen Feng semakin dalam saat kecepatan perhitungan otak pemakan dewa meningkat. Lebih dari dua jam berlalu, tapi Ye Chen Feng masih belum menemukan apapun. Tidak. Jika benar-benar ada batasan ke-64 dalam pembatasan penjara surga ini, dengan kemampuan deduksi yang menentang surga dari otak pemakan dewa, ia pasti akan dapat menemukannya. Tampaknya metode khusus diperlukan untuk memecahkan segel penjara surga. Setelah merenung sejenak, Ye Chen Feng memiliki kilasan inspirasi dan menyadari di mana letak masalahnya. Diagram Dao Pedang Untuk membuktikan tebakannya, Ye Chen Feng mengubah pikirannya dan diagram pedang dao muncul di tubuhnya. 108 rune pedang mengelilingi diagram dao, melepaskan kekuatan pedang yang tak ada habisnya. Diagram dao pedang, dengan kekuatannya sebagai bis emperor kelas 4, dia benar-benar bisa memadatkan diagram pedang dao. Mungkinkah dia berasal dari sekte pedang? Apakah dia seorang jenius top dari sekte pedang? Ya, itu sangat mungkin. Kejeniusan fraksi pedang memang luar biasa. Melihat diagram dao pedang Ye Chen Feng, banyak orang salah memahami identitasnya dan mulai saling berbisik. Tidak, dia bukan dari sekte pedang. Wanita yang mengenakan setelan seni bela diri hitam ketat dan memiliki sosok yang panas, memancarkan esensi pedang yang kuat dan aura pembunuh, tiba-tiba muncul. Matanya yang tajam memancarkan semangat juang saat dia berbicara dengan arogan. Jian Tianzi, saya tidak berharap Anda datang juga. Mata dilingge berbinar ketika dia melihat wanita gagah berbaju hitam yang memancarkan kecantikan yang berbeda. Dia mengungkapkan senyum yang seperti angin musim semi saat dia perlahan berjalan. Jian Tianzi, jadi itu dia. Meskipun Jian Tianzi jarang muncul di depan umum, dia sangat terkenal. Dia adalah generasi muda nomor satu dari sekte pedang. Dia memiliki tubuh pedang bawaan dan keterampilan pedang yang tak tertandingi. Dia telah mengolah dao pedangnya dengan sempurna sebagai kaisar binatang kelas satu. Sejak debutnya, dia jarang dikalahkan. Dia adalah salah satu jenius tak tertandingi yang paling populer di daratan tengah. Saya di sini hanya untuk melihat apakah ada orang yang layak untuk saya lawan. Jian Tianzi seperti burung merak yang dingin dan sombong saat dia berbicara. Dilingge, kapan kamu akan bersaing denganku? Biarkan aku melihat seberapa banyak kamu telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Baiklah, setelah kompetisi Istana Langit, aku akan bertarung denganmu. Bagaimana jika kamu kalah dariku? Dilingge menatap wajah Jian Tianzi yang dingin dan sombong dengan tatapan membara. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan menikahimu. Tapi dengan kekuatanmu saat ini, itu tidak cukup untuk mengalahkanku. Jian Tianzi berkata dengan dingin dan sama sekali tidak menatap Dilingge. Dilingge tidak marah. Dia berdiri di samping si cantik sambil tersenyum. Tiba-tiba, suara yang menusuk telinga menembus udara. Di bawah kendali niat Ye Chen Feng, 63 pola pedang dao menyerang 63 node pembatasan segel penjara surga pada saat yang sama. Retakan. Setelah diserang oleh 63 pola pedang dao pada saat yang sama, sejumlah besar retakan muncul lagi di segel penjara surga, menutupi seluruh kotak logam. Otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, merasakan lokasi simpul pembatasan ke-64 di segel penjara surga. Seperti yang diharapkan, setelah menyerang 63 node pembatasan pada saat yang sama, node pembatasan terakhir akan muncul. Setelah memastikan tebakannya, Ye Chen Feng tidak ragu. Jiwa pedang perunggu terbang keluar dari laut jiwa dan menyerang node pembatasan terakhir dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu juga merupakan simpul pembatas yang paling kuat, yang tersembunyi di bagian terdalam dari segel penjara surga. Jiwa pedang perunggu. Saat jiwa pedang perunggu muncul, tatapan Jian Tianzi sangat tertarik. Wajahnya yang arogan mengungkapkan sedikit keterkejutan. Retakan. Di bawah serangan jiwa pedang perunggu, lapisan batasan tercabik-cabik. Node pembatasan terakhir dari segel penjara surga telah rusak, dan segel penjara surga yang memenjarakan kotak logam hitam juga menghilang. Itu dibatalkan. Itu benar-benar dibatalkan. Saat Ye Chen Feng melepaskan segel penjara surga, sesepu berjubah linen segera mengambil kembali kotak logam hitam dari tangan Ye Chen Feng. Kerutan di wajahnya rileks saat ini. Teman kecil, kamu memiliki kemampuan yang hebat. Kamu benar-benar melepaskan segel penjara surga dan bahkan mengolah jiwa pedang perunggu. Kamu benar-benar tidak sederhana, kata sesepu berjubah linen sambil tersenyum. Senior, bisakah aku memilih tiga harta dan mengambilnya? Ye Chen Feng memandangi sesepu berjubah linen yang bersemangat dan bertanya dengan lembut. Tentu saja, kamu bisa memilih salah satu dari lima harta. Meskipun sesepu berjubah linen tidak membuka kotak logam hitam, tanpa segel penjara surga, dia masih merasa bahwa harta di dalam kotak itu tidak biasa. Oke, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng meletakkan darah hitam, peta formasi yang rusak, dan ganoderma darah emas merah ke dalam cermin universal. Setelah memilih harta, Ye Chen Feng ingin pergi bersama Jiao Yuyan. Pada saat ini, sesepu berjubah linen tiba-tiba menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, Teman kecil, saya pikir kita sudah ditakdirkan. Apakah Anda tertarik untuk memuja saya sebagai tuan Anda dan menjadi murid pertama saya? Jika Anda mau, ketika saya dimakamkan, saya akan mewariskan warisan saya kepada Anda. Terima kasih atas kebaikanmu, senior, tapi aku tidak berniat menjadi muridmu. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menolak dengan sopan. Teman kecil, aku benar-benar merasa bahwa kita ditakdirkan. Di seluruh benua tengah, jumlah orang yang ingin menjadi muridku mungkin bisa berbaris di luar kota Dewa Api. Pikirkan lagi, setelah melihat rumah Ye Chen Feng sarana dan potensi, sesepu berjubah linen memiliki minat yang kuat padanya. Detau edik, salah satu dari sepuluh kultifator independen teratas di dunia tengah. Mendengar pengenalan diri sesepu berjubah linen, para penonton tersentak. Mereka akhirnya tahu mengapa sesepu berjubah linen begitu kuat. Dia adalah keberadaan di puncak dunia tengah. Terima kasih atas kebaikanmu, senior, tapi aku tidak berniat menjadi muridmu. Selamat tinggal. Meskipun Ye Chen Feng akan memiliki pendukung di dunia tengah jika dia menjadi murid Pecandu Tao, dia memiliki terlalu banyak rahasia. Dia tidak tahu banyak tentang Pecandu Tao, jadi dia dengan tegas menolak. Setelah berbicara, Ye Chen Feng mengambil tangan putih dan lembut jiao yu yan dan dengan cepat pergi di bawah tatapan penyesalan dari Pecandu Tao.